Tuanku, tampaknya kita akan bersenang-senang. Zhang Fan berkata sambil tersenyum pahit, seolah-olah dia sedang mencoba mencari kegembiraan dalam situasi yang pahit. Menyenangkan. Wah, pikirkan bagaimana kau akan mempertaruhkan nyawamu. Pendetaku mendengus dingin dan berkata dengan nada tidak senang. Jika ikan loah ini benar-benar memiliki kecerdasan spiritual, aku mungkin tidak sebanding dengannya, bahkan jika aku sedang dalam kondisi puncak. Terserah padamu. Menurutku, sebaiknya kita kabur secepatnya. Pendeta Tauku masih merasa bahwa ia belum berkata cukup banyak, bahwa ia belum memukul cukup keras, maka ia melanjutkan dengan kalimat ini. Jika terjadi kesalahan, kita harus melarikan diri. Di hadapannya, Zhang Fan tidak perlu mempedulikan wajahnya, jadi dia berkata terus terang. Kemudian dia menambahkan, Tuanku, tidakkah menurutmu itu agak aneh? Sepertinya ada yang salah dengan ular mata laut raksasa ini. Memang ada yang salah, dan itu sangat berbeda dari apa yang Sutuntian katakan kepadanya. Jika informasi yang diperoleh utusan tujuh bintang dari Yang Mulia Bintang tidak sama, dia akan berpikir bahwa tikus besar itu tidak baik dan telah menipunya untuk datang ke sini untuk mati. Ada yang salah. Mustahil makhluk sekuat itu muncul entah dari mana. Kalau memang makhluk sekuat itu mampu menekannya di sini, mustahil kecerdasan spiritualnya tidak tersegel. Juga, jika dilihat dari situasi nenek tua itu, ikan loah ini jelas memiliki kecerdasan lebih dari seribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ia masih terperangkap di tempat terkutuk ini? Bagaimana tempat ini bisa menjebaknya? Pendeta Tauku segera menemukan beberapa masalah lagi dengan pengetahuannya. Bahkan dia menjadi lebih tertarik pada masalah tersebut, dan ide untuk mendesak Zhang Fan melarikan diri tiba-tiba menghilang. Bagaimanapun, dengan kemampuan Zhang Fan untuk melarikan diri, bahkan jika ada sesuatu yang salah, dia masih bisa melarikan diri. Saat mereka mengamati ular raksasa itu dan berbincang-bincang, situasi di pihak utusan tujuh bintang dan nenek ular emas tiba-tiba berubah. Ledakan Terdengar ledakan keras, angin kencang itu seakan didorong oleh tangan-tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya saat melesat lewat. Bahkan bebatuan yang berserakan di tanah pun tersapu olehnya. Dengan kekuatan yang besar, mereka tanpa ampun menghantam dinding batu di kejauhan. Pada saat ini, Zhang Fan kebetulan mendengar keributan itu. Dia menoleh dan melihat cahaya bintang di langit. Di tengah pertempuran sengit antara utusan tujuh bintang dan nenek ular emas, cahaya bintang yang tak terukur meletus seperti letusan. Dalam sekejap, cahaya bintang itu menyatu menjadi nebula pusaran yang berkabut dan indah. Seolah-olah ada bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya, menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, tubuh Zhang Fan diwarnai oleh cahaya bintang yang dingin, beriak seperti air, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Di matanya, hanya ada nebula pusaran yang sangat indah. Rasanya seolah-olah dia sedang menatap langit di langit berbintang tanpa bulan. Misteri semacam itu yang tampaknya mengandung misteri yang tak ada habisnya segera menarik perhatiannya. Inikah kartu truf tersembunyi mereka? Terbenam dalam cahaya bintang ini, Zhang Fan menyadari bahwa selain cahaya dewa kehidupan bintang sembilan surga, ini seharusnya menjadi kartu truf utusan tujuh bintang. Kemudian, seolah-olah telah mengembang hingga batas ekstrim, nebula raksasa yang menempati sebagian kecil ruang bawah tanah itu tiba-tiba menyusut dan runtuh ke arah pusat, seolah-olah ada lubang hitam yang dengan rakus melahap segalanya. Dalam sekejap mata, nebula besar itu tidak hanya menyusut hingga batasnya, bahkan lingkaran cahaya pada sisik ular mata laut pun mereduk. Seolah-olah semua cahaya telah diserap, dan tidak ada lagi cahaya yang dapat dipantulkan. Di tengah pusaran nebula asli, akhirnya, bintang putih kemasan berkumpul, bersinar terang. Dalam kegelapan ini, bintang itu sama menyelaukannya dengan matahari. Semenjak bintang itu terkondensasi, ia berfluktuasi hebat sekali, seakan-akan ia sangat tidak stabil dan sewaktu-waktu dapat meledak, berubah menjadi suara keras yang menembus langit dan bumi. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, bintang putih kemasan itu tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Seketika, dengan suara keras, seluruh ruang bawah tanah bergetar, dan tubuh besar ular raksasa mata laut juga bergoyang sedikit. Pusaran ki spiritual yang sangat dahsyat bersiul dan membombardir dinding batu di semua sisi, mengeluarkan pecahan-pecahan besar dinding batu. Seperti badai pasir, ia menghantam semua rintangan, dan langsung mengubahnya menjadi saringan. Ini hanyalah akibatnya, tetapi itu hanyalah efek samping. Kekuatan sesungguhnya secara alami terkonsentrasi di pusat ledakan bintang putih kemasan itu. Ledakan bintang Sangat kuat Zhang Fan berdiri diam, dan semua akibatnya serta tubuhnya dimusnahkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat dia menatap, sentuhan kekaguman melintas di matanya. Pada saat star eksplosion, dalam radius puluhan kaki di tengahnya, hampir menjadi dunia star storm, memusnahkan dan melahap segalanya. Tampaknya memiliki sebagian kekuatan dari Naschen Sol Realem. Ledakan bintang yang dilepaskan oleh tujuh utusan bintang hampir mencapai puncak tahap pembentukan inti dalam sekejap. Itu hanya selangkah lagi dari seorang penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya. Bisa dikatakan itu menakjubkan. Hmm. Setelah sekadar mengagumi, Zhang Fan hendak menarik kembali pandangannya dan terus memantau kelainan ular raksasa mata laut, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menemukan masalah. Di tempat di mana badai bintang paling dahsyat, seberkas cahaya kemasan, seperti bulan terang di langit, merembes keluar dengan kuat dari cahaya bintang, secara bertahap naik, menutupi semua cahaya bintang dalam area kecil. Nenek Ular Emas Pada saat ini dan di tempat ini, tentu saja Nenek Ular Emas yang akan melakukan gerakan seperti itu. Masalahnya adalah menurut pengamatan Zhang Fan, Nenek Ular Emas hanya sedikit lebih kuat di tahap akhir pembentukan inti. Kecuali sepasang ular emas, tidak ada yang istimewa tentangnya. Dia seharusnya hancur menjadi bubuk di bawah ledakan bintang. Apakah dia juga punya kartu truf? Untuk sesaat, Zhang Fan tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Dia selalu bersama utusan tujuh bintang dan bahkan melindungi mereka. Tentu saja, itu bukan karena kecantikan mereka, juga bukan karena aula bintang di belakang mereka. Dia hanya berharap mereka dapat membantunya menghalangi gangguan pada saat kritis. Sekarang tampaknya masih ada masalah. Pada saat ini, ketujuh sosok cantik itu terbang keluar dengan cahaya bintang di seluruh langit, seperti peri cahaya bintang yang berdiri di langit. Dengan kecemerlangan yang menyelimuti mereka, mereka tampak sangat cantik. Namun, ekspresi mereka tidak semanis para peri. Sebaliknya, mereka penuh dengan keseriusan dan bahkan sedikit keterkejutan. Mengikuti pandangan mereka, sebuah sosok yang tampak kurus dan malu terlihat melangkah keluar dari debu yang memenuhi langit. Apakah ini nenek ular emas? Bukan hanya utusan bintang tujuh, tetapi juga Zhang Fan hampir tidak dapat mempercayai matanya. Di depan mereka ada sosok yang pakaiannya hampir terkoyak oleh badai bintang yang dahsyat. Tubuh bagian atasnya ditutupi kain perca, dan kulitnya yang terbuka ditutupi luka-luka kecil. Darah bercampur dengan debu dan berubah menjadi warna hitam ke abu-abuan. Yang lebih mengerikan adalah tangannya, yang tidak bisa lagi disebut tangan. Dari bahunya ke bawah, ada cincin daging berwarna emas yang melilitnya. Sisik ular berwarna emas di sana berkilauan dan berubah warna seiring dengan gerakan tubuh ular itu. Di ujung lengan, dua telapak tangan terbungkus seluruhnya, hanya menyisakan dua kepala ular ganas, yang terbuka lebar ke arah utusan tujuh bintang. Ular emas Sepasang ular emas yang dianggapnya sebagai surga melilit lengan nenek ular emas. Bedanya, kali ini, ular emas itu tidak lagi tampak imut dan lembut. Tiba-tiba, mereka membengkak puluhan kali lipat dan diselimuti aura berdarah, tampak ganas dan menakutkan. Bahkan aura nenek ular emas pun berubah. Ia tiba-tiba berubah menjadi manusia, lalu menjadi ular, setengah manusia dan setengah ular, bukan manusia maupun ular. Di balik rambutnya yang pucat dan berantakan, Zhang Fan dan yang lainnya hampir tidak dapat melihat bahwa di dahi nenek ular emas, ada manik emas seukuran kepalan tangan anak-anak. Tampaknya ada makhluk seperti ular berwarna merah darah yang berenang di dalamnya. Dari waktu ke waktu, makhluk itu akan memancarkan lapisan riak yang begelombang di sekitar tubuh nenek ular emas. Di bawah pantulan cahaya manik emas itu, mata nenek ular emas terlihat jelas. Mata itu setengah menonjol seperti mata ikan mati. Mata itu mengandung setengah kegilaan dan setengah kekosongan, yang terlihat sangat tidak normal. Mata itu tidak terlihat seperti mata manusia, tetapi lebih seperti mata ular yang dingin. Itu belum semuanya. Di belakang kepalanya, ada tujuh pita sutra berwarna merah darah seukuran lengan orang dewasa. Di ujungnya terdapat tujuh leluhur pulau ular melingkar. Tujuh sosok manusia yang berlumuran darah, yang wajahnya tidak terlihat, tidak lagi duduk bersilah. Sebaliknya, mereka tampak ditarik oleh tujuh pita cahaya merah darah di belakang kepala nenek ular emas. Mereka terbang ke udara seperti layang-layang, melayang sedikit tertiup angin kencang. Jelas, kelainan pada sepasang ular emas di lengan nenek ular emas, serta perubahannya sendiri, disebabkan oleh manik-manik emas di dahinya dan tujuh leluhur di belakangnya. Ada yang salah dengan manik itu. Sepertinya tidak semudah itu. Aku khawatir penyihir tua ini akan mengalami tragedi. Pendeta Taoku adalah orang pertama yang sampai pada kesimpulan. Dia berkata dengan sedikit rasa senang. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti ada hubungannya dengan pria besar itu. Zhang Fan melengkungkan bibirnya ke arah ular mata laut raksasa di sampingnya. Sekarang setelah dia melihat penampilan nenek ular emas, dia merasa lega. Setidaknya di bawah ledakan bintang, meskipun dia telah membayar harga yang mahal untuk menunjukkan indera ilahi di depannya, dia tetap terluka. Pada level ini, itu tidak cukup untuk membuatnya mendapat masalah besar. Tepat pada saat itu, Tian Su, salah satu utusan tujuh bintang, tiba-tiba berbalik dan berkata, Saudara Ying, fokuslah mengawasi ular raksasa itu, kalau tidak. Saat mendengar nama ular mata laut raksasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Setelah menenangkan diri, dia berkata dengan tegas, serahkan penyihir tua ini pada kami. Begitu suaranya berakhir, Zhang Fan melihat enam utusan bintang lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka telah membuat keputusan. Mereka ingin menggunakan cahaya ilahi bintang sembilan surga. Mustahil. Dalam pandangan Zhang Fan, indera ilahi yang mengerikan ini seharusnya digunakan untuk menghadapi ular mata laut raksasa. Bagaimana mungkin mereka menyianyakannya pada penyihir tua itu? Tepat saat dia hendak membujuk mereka, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berhenti. Ketika menoleh ke belakang, dia mendengar suara hantu menangis. Dalam kemarahan itu, ada keinginan kuat untuk menghancurkan segalanya. Tepat saat Zhang Fan menoleh ke belakang, suara siulan terdengar dari belakang. Dalam sekejap, suara itu melewatinya, membawa serta angin dingin yang hampir membuat Zhang Fan merasakan kengerian berada di sembilan kehaningan. Itu dia, Feng Lin Jian. Tubuh yang melahap jiwa. Yang pertama tentu saja Zhang Fan, sedangkan yang kedua adalah seruan Kutao. 572. Feng Lin Jian. Fisik yang melahap jiwa. Saat angin dingin bertiup melewati mereka, Zhang Fan dan Kutaois berseru pada saat yang sama. Zhang Fan terkejut bahwa orang ini mirip Feng Lin Jian, tetapi pada saat yang sama, dia sama sekali tidak mirip Feng Lin Jian. Mengesampingkan fakta bahwa jalur kultifasinya bukanlah jalur setan yin, hanya penampilan dan auranya saja yang membuatnya tampak seperti orang yang berbeda dari Feng Lin Jian. Yin Qi di sekelilingnya bahkan lebih padat daripada roh ular yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dengan sekali pandang, seolah-olah seluruh tubuhnya terbentuk dari yin, setelah diperiksa lebih dekat, tatapan seseorang menembus yin, yang menutupi seluruh tubuhnya, dan seseorang dapat secara kasar mengenali penampilannya. Pada saat ini, Feng Lin Jian tampak seperti ada ular berbisa yang merayap di bawah kulitnya. Kulitnya menggelembung ke atas dan ke bawah, bergerak ke atas dan ke bawah. Seolah-olah seluruh tubuhnya berubah bentuk dan hampir tidak dapat dikenali. Di sekujur tubuhnya, ada banyak sekali sosok ilusi yin Qi dengan kepala manusia dan kepala ular. Mereka naik dan turun, satu demi satu, seolah-olah ada banyak sekali hantu dan roh ular yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pemandangan yang aneh seperti itu terjadi karena Zhang Fan telah melihat banyak hal dan terbiasa melihat segala macam hal yang mengerikan. Jika tidak, jika seseorang yang belum pernah melihat banyak hal di dunia ini melihat ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati bahkan tanpa harus melakukan apapun. Mereka hanya berpisah sebentar, dan Feng Lin Jian menjadi seperti ini. Awalnya dia adalah seorang lelaki tua yang tampan, tetapi sekarang dia tampak lebih buruk dari hantu. Meskipun dia tampak sedikit gelisah dan linglung sebelumnya, dia seharusnya tidak menjadi seperti ini. Pada saat ini, seruan tau ku memasuki telinganya. Zhang Fan sepertinya pernah mendengar tiga kata, fisik pemakan jiwa, sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Dia buru-buru berkata, Ku tua. Fisik pemakan jiwa, terlahir dengan roh yang berbeda. Setelah terbangun, ia menyatu dengan tubuh fisik dan menghasilkan 365 titik akupuntur di langit. Ia dapat menyerap 365 roh yin dan menyimpannya di dalam tubuh, menggunakan metode kultivasi jalan iblis. Ku tau tidak membuat mereka penasaran dan mengakhirinya dengan kalimat sederhana. Saat suara itu memasuki telinganya, Zhang Fan akhirnya menyadari apa itu, fisik pemakan jiwa. Ini sebenarnya adalah kualitas yang sangat baik untuk jalur iblis. Sama seperti tubuh suan yin milik Waner yang merupakan kualitas tertinggi untuk sekte suan yin. Fisik pemakan jiwa, jika dia bertemu dengan seorang kultifator abadi yang ahli dalam yin spirit di jalur iblis, dia mungkin akan menganggapnya sebagai harta karun dan segera menerimanya sebagai murid. Dengan murid seperti itu, ada harapan untuk kebangkitan sekte tersebut. Sayangnya, fisik pemakan jiwa ini tidak mudah diperoleh. Namun, bukan karena langkanya. Lagipula, dunia ini begitu luas, dan jumlah manusianya begitu banyak sehingga mustahil untuk menghitungnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka tetap bisa ditemukan, terutama bagi sekte-sekte besar. Namun, fisik pemakan jiwa berbeda. Fisik itu merupakan gabungan aneh antara jiwa dan tubuh, itulah sebabnya ia muncul, dan mengapa ia membentuk titik akupuntur aperture siklus surgawi. Roh aneh ini sebenarnya adalah roh aneh yang ada di antara hidup dan mati. Alasan pembentukannya tidak diketahui, dan sangat tersembunyi. Kecuali jika diuji dengan metode kultivasi iblis khusus, sebelum dibangkitkan, tidak akan ada bedanya dengan kultivator abadi biasa. Sangat sulit untuk menemukannya. Pada dasarnya, ini adalah ujian keberuntungan. Di antara para murid yang telah memasuki sekte iblis, hanya ada satu kesempatan untuk menemukan fisik pemakan jiwa. Bagaimanapun, itu adalah fisik pemakan jiwa, dan kebetulan saja masuk ke sekte iblis untuk ujian. Kemungkinan ini sangat kecil, jauh lebih kecil daripada yang disebut akar roh surgawi. Kualitas umum akar roh surgawi dapat diperoleh secara paksa dari sekte kecil, atau direbut, dan diambil secara paksa sebagai murid. Namun, tidak ada cara lain untuk fisik pemakan jiwa. Yang lain tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Biasanya, setelah terbangun, mereka akan menyesal telah melewatkan kesempatan yang begitu baik. Alasannya adalah karena kebangkitan fisik pemakan jiwa tidak tanpa rangsangan yang besar. Seluruh jiwa berada di ambang kehancuran, dan kemudian akan menyatu dengan tubuh, memperlihatkan penampilan yang aneh. Pada titik ini, orang tersebut pada dasarnya lumpuh. Sama seperti Feng Lin saat ini. Jelas, setelah nenek ular emas melarikan diri dengan teknik melarikan diri dari Blutkin, dia merasa tidak ada harapan untuk membalas dendam secara pribadi dalam kehidupan ini. Pengejarannya seumur hidup sia-sia, dan dia tidak dapat lagi menahan rangsangan, yang memicu kebangkitan fisik pemakan jiwa. Saat itu, lingkungan tempat Feng Lin berada adalah tempat di mana sejumlah besar roh ular melampiaskan amarah mereka dengan keras. Begitu mereka terbangun, mereka secara naluriah membawa roh-roh yin ini ke dalam lubang mereka, yang mengarah pada situasi saat ini. Lagipula, dia tidak pernah mengolah seni kultivasi jalur iblis dan seni ilahi yang secara khusus dipersiapkan untuk situasi seperti itu. Jika roh-roh ular ini memasuki tubuhnya, tidak diragukan lagi mereka akan berbahaya. Saat ini, Feng Lin Jian dapat dikatakan sudah mati. Apa yang mendorongnya untuk bergegas ke sini dan bergegas keluar kemungkinan besar adalah kehendak roh-roh ular yang menempati semua 365 titik akupuntur di tubuhnya. Tidak heran dia bisa bertahan hidup di mulut ular mata laut raksasa ini. Pantas saja dia tidak bisa dilukai oleh roh ular, dan bahkan bisa mengendalikannya. Ternyata akarnya ada di sini. Pada saat ini, Zhang Fan sepenuhnya memahami bahwa semua ini disebabkan oleh jiwa ilahi yang aneh dari tubuh pemakan jiwa. Keadaan antara hidup dan mati, apakah itu ular mata laut raksasa atau roh ular yang melahap melalui formasi, mereka tidak menganggapnya sebagai orang yang hidup. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya dalam sekejap. Pada saat ini, Feng Lin baru saja menempuh jarak ratusan kaki, dan langsung melesat melewati utusan tujuh bintang seperti sebelumnya. Pada saat itu, utusan tujuh bintang menatapnya dengan heran, dan mata mereka mengikuti punggung Feng Lin. Jelas, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Nenek ular emas tampaknya tertahan oleh manik emas dan tujuh bayangan darah di belakangnya, dan reaksinya agak lambat. Baru setelah Feng Lin mendekat, dia menyadari apa yang telah terjadi. Mendesis. Seekor ular besar mendesis. Nenek ular emas membuka kedua tangannya lebar-lebar, dan ular-ular emas itu melesat keluar. Mereka secepat kilat, dan mata telanjang tidak dapat menangkap sosok mereka. Feng Lin tidak berhenti bergerak maju, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat dua ular emas yang menakutkan itu, dan membiarkan mereka menggigit bahunya. Pada saat ciuman ular itu menyentuh bahunya, puluhan bayangan suram muncul, tepat pada waktunya untuk menghalangi taring berbisa ular emas itu. Kali ini, Zhang Fan akhirnya melihat racun ular emas itu. Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang kengerian sepasang ular emas ini, dan bahkan praktisi seni ilahi dari alam jiwa baru lahir tidak berani digigit oleh mereka. Sebelumnya, dia tidak merasakannya dari jarak jauh, tetapi sekarang setelah dia melihat hasil gigitan ini, dia akhirnya terkejut. Apa yang muncul dari tubuh Feng Lin tentu saja adalah roh ular. Roh ular pada awalnya adalah benda tak kasat mata dan tak berwujud. Kecuali tubuh ular yang tidak memiliki vitalitas dan tidak berbeda dengan zombie, mereka hanyalah benda-benda dari roh yin. Mereka terhisap ke dalam apercer sirkulasi surgawi Feng Lin, dan tubuh ular secara alami tidak dapat masuk. Yang muncul hanyalah jiwa gabungan manusia dan ular. Jiwa seperti itu mungkin tidak kuat, setidaknya Zhang Fan tidak menganggap mereka serius, tetapi apapun yang terjadi, mereka tidak perlu takut pada hal-hal seperti racun. Tapi apa yang muncul di depan Zhang Fan? Mulut ular emas itu melewati bayangan roh ular tanpa kecelakaan. Rahang atas dan bawah saling menggigit, dan racunnya menyembur keluar, berubah menjadi tetesan kabut yang larut. Pada saat kabut yang tidak mencolok ini bersentuhan dengan roh yang dipenuhi dengan kebencian, kabut itu mengeluarkan suara mendesis yang seperti besi panas yang masuk ke dalam air. Setelah itu, kabut itu praktis tidak bertahan sedetik pun sebelum menghilang dan berubah menjadi yin spirit ki biasa. Kebencian dan roh di dalamnya langsung lenyap menjadi ketiadaan setelah bersentuhan dengan cairan racun. Hanya dengan satu gigitan saja, puluhan jiwa manusia dan ular yang keluar dari lubang itu sudah hampir habis, dan baru kemudian sedikit bisa itu menghilang. Menakutkan. Zhang Fan akhirnya tergerak. Racun yang secara langsung melukai jiwa ilahi itu memang bukan masalah sepele. Guncangan yang ditimbulkannya bahkan lebih besar daripada pertahanan kuat sebelumnya. Pada saat yang sama, di saat kritis itu, meskipun roh ular pertahanan di bahu Feng Lin Jian telah habis, dia memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan dirinya ke pelukan nenek ular emas dengan pengorbanan puluhan roh ular. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk mereka erat-erat. Mereka tidak terlihat seperti musuh yang telah terpisah selama ratusan tahun, tetapi lebih seperti pasangan yang telah bersatu kembali setelah terpisah selama ratusan tahun. Pada saat ini, perubahan yang terjadi dalam sekejap berakhir. Jejak kejelasan melintas di mata nenek ular emas, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemudian dia menundukkan kepalanya sedikit, wajahnya penuh kengerian. Sejak dia bangun, tentu saja dia tahu apa yang akan dilakukan Feng Lin Jian. Hampir tanpa berpikir, dengan sebuah pikiran di benaknya, dua ular emas di tangannya berguling ke belakang dan menggigit kepala Feng Lin Jian. Mengingat betapa mengerikannya bisa ular emas itu, jika bisa itu benar-benar masuk ke dalam tubuhnya, kemungkinan besar Feng Lin Jian beserta 365 roh ular di sekitarnya akan mati. Pada saat kritis ini, ketika taring berbisa ular emas itu hanya berjarak satu inci dari belakang kepala Feng Lin Jian, Feng Lin Jian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Waktu seakan terhenti pada saat ini, mengalir sangat lambat. Tindakan Feng Lin Jian memasukkan kepalanya ke dalam mulut ular itu seakan bergerak lambat, bergerak selangkah demi selangkah. Meskipun jarak di antara mereka sangat jauh, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat itu, tampak ada senyum yang muncul di wajah Feng Lin Jian. Senyum yang sangat jelas, itu bukanlah senyum jahat yang terbentuk dari kebencian Feng Lin Jian dan roh ular. Sebaliknya, senyum itu sejelas senyum seorang anak. Seolah-olah waktu telah kembali, jauh ke masa sebelum tragedi itu terjadi. Sebaliknya, wajah nenek ular emas penuh dengan kengerian dan keputus asaan. Dia menjerit dan berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari pelukan Feng Lin Jian. Namun, sudah terlambat. Kakek, ayah, ibu, kakak. Saya datang. Dalam keadaan tak sadarkan diri, bisikan terakhir Feng Lin Jian seakan telah melintasi jarak yang jauh bersama angin dan langsung masuk ke telinga Zhang Fan. Lalu, terdengar suara teredam yang meledak keluar, seolah-olah udara dipadatkan hingga ekstrim, meledak dengan suara rendah. Lebih dari 300 roh ular, bersama dengan tubuh Feng Lin Jian, meledak menjadi gumpalan awan gelap. Dalam sekejap, dari titik ke permukaan, itu menutupi radius puluhan kaki. Dimanapun awan gelap berlalu, bumi terkikis dan dinding-dinding batu terkelupas. Teriakan-teriakan penuh dendam dari para hantu, dipadukan dengan erangan pembebasan, bahkan membayangi suara yang teredam itu. Ayah. Setelah beberapa saat, terdengar suara tubuh yang terbanting ke tanah. Saat mendongak, dua ular emas yang akhirnya terpisah itu jatuh ke tanah dengan jarak puluhan kaki, terpelintir tanpa daya. Mustahil bagi mereka untuk pulih dalam waktu singkat. Tak jauh dari mereka, separuh tubuh nenek ular emas hampir hilang. Mutiara emas di dahinya telah lenyap tanpa jejak. Matanya berputar lemah, dan mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang keluar dari air. Dia sudah kehabisan napas. Ledakan Yin. Feng Lin Jian telah meninggal. Dari kemunculannya hingga kematiannya, selang waktu itu sangat singkat. Secara keseluruhan, itu hanya sekitar waktu napas. Ketika semuanya terjadi, Zhang Fan dan tujuh utusan bintang pulih dari keterkejutan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang masalah ini. Pikiran mereka semua tertarik oleh gemuruh yang mengguncang bumi yang mengikutinya. Tiba-tiba, mereka mendonga dengan ekspresi serius. Ular raksasa di mata laut akhirnya, benar-benar terbangun. 573. Tidak seorang pun tahu apakah itu tindakan nenek ular emas atau ledakan bintang dan ledakan Yin, tetapi keributan itu begitu hebat sehingga membangunkan ular mata laut raksasa. Singkatnya, kulit batu yang jatuh seperti hujan badai, dan dua cahaya seperti bintang yang tiba-tiba muncul tinggi di atas kepala ular itu adalah bukti dari fakta ini. Ular mata laut raksasa akhirnya, sepenuhnya terbangun. Pada saat ini, di antara suara-suara berderak yang tak henti-hentinya, beberapa suara teredam bercampur satu sama lain dan hampir tidak dapat dibedakan. Suara-suara ini berasal dari sosok-sosok berwarna darah yang tergantung di belakang kepala nenek ular emas seperti layang-layang. Mereka telah terkena ledakan Yin dan telah terbang tinggi sebelum jatuh ke tanah. Dari sini terlihat bahwa sosok-sosok berwarna darah yang melilit tubuh mereka adalah luar biasa. Pertama, mereka terkena ledakan Yin, tetapi mereka baik-baik saja. Kemudian, mereka jatuh dari tempat yang tinggi dan menghantam dinding batu seperti bola. Mereka terpental tinggi dan jatuh ke tanah lagi, tetapi mereka masih baik-baik saja. Jika dilihat dengan mata telanjang, orang hanya bisa merasakan warna merah darahnya sedikit lebih redup. Selain itu, tidak ada efek lain. Raksasa yang memberikan semua ini tidak lagi seperti patung tak bernyawa. Sebaliknya, ia bergetar hebat dan mulai bergetar dengan suara keras. Dengan goncangan itu, kulit batu pada tubuhnya terkelupas, menampakkan sisik ularnya yang indah dan bersinar dengan cahaya warna-warni. Sisik-sisik ular ini tampak berkilau keemasan yang tak dapat disembunyikan dalam cahaya yang berkabut dan cemerlang. Mereka tampak mirip dengan dua ular emas yang telah terguncang hingga jatuh ke tanah dan untuk sementara tidak dapat memanjat. Mendesis. Tiba-tiba terdengar desisan ular yang menggelegar. Ular mata laut raksasa itu memutar tubuhnya yang besar seolah-olah meregangkan otot dan tulangnya. Kis spiritual di angkasa juga ikut terdorong olehnya. Untuk sesaat, seluruh dunia tampak hidup kembali. Dengan gerakan ini, sepasang mata ular besar dan terang, yang seperti bintang, perlahan berputar. Ketika keempat mata itu bertemu, dingin dan brutal di dalamnya menembus langsung ke dalam hati Zhang Fan. Ada yang salah. Ini tidak terlihat seperti mata kebijaksanaan spiritual. Dalam sekejap, Zhang Fan menyadari ada yang tidak beres. Kengerian yang ditunjukkan oleh ular mata laut raksasa saat ia terbangun sungguh di luar dugaannya. Hanya ada satu hal yang tidak sesuai dengan imajinasinya. Itu adalah kebijaksanaan spiritual. Pada saat ini, kecerdasan yang ditunjukkan oleh ular mata laut raksasa hanya pada tingkat binatang iblis biasa, yang jauh dari kecerdasan binatang iblis jiwa baru lahir dan manusia. Jika memang begitu, bagaimana ia bisa mengatur rencana yang bertahan selama seribu tahun? Pada saat ini, ular mata laut raksasa tidak tertarik untuk menjawab pertanyaannya. Ia mengalihkan pandangannya, mengabaikan Zhang Fan dan yang lainnya, dan mengarahkan pandangannya ke arah nenek ular emas. Melihat ini, mata nenek ular emas yang berangsur-angsur meredup, tiba-tiba bersinar terang lagi. Sepertinya dia telah meminum obat mujarab yang memperpanjang hidup. Mengandalkan lengannya yang patah, dia menopang tubuhnya dan menatap ular mata laut raksasa yang telah terbangun. Dewa ular, kau akhirnya bangun. Selamatkan aku. Selamatkan. Bagian bawah tubuhnya hampir hilang, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Dalam situasi seperti itu, bahkan ramuan ajaib pun tidak berguna. Fakta bahwa dia dapat menopang tubuhnya dan berbicara tidak lebih dari sekadar cahaya terakhir matahari terbenam. Ular, dewa ular, selamatkan. Selamatkan aku. Dia terengah-engah, dan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kegembiraan dan harapan yang baru saja muncul di wajahnya tiba-tiba membeku. Ular mata laut raksasa, seolah-olah tidak mendengar kata-katanya sama sekali, tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisap. Ledakan. Sebelumnya, itu hanya napas ringan dalam tidurnya, tetapi itu seperti angin yang bersiul. Napas besar ini, bahkan kekuatan mata badai tidak lebih dari ini. Tanah dan batu yang berserakan di tanah tiba-tiba terangkat ke udara dan semuanya terlempar ke dalam mulutnya yang besar. Tidak seorang pun tahu berapa tahun ular mata laut raksasa ini tertidur. Ia akhirnya terbangun. Tentu saja, ia tidak datang untuk mengambil batu. Sasarannya adalah tujuh sosok berwarna darah yang bercampur di tanah dan batu. Ah! Dengan teriakan pendek, nenek ular emas tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Dia berbaring dengan lembut di tanah, tetapi dia masih dengan keras kepala menatap ke langit, matanya penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Sebenarnya, dia seharusnya senang bahwa badai di mulut ular itu terutama ditujukan pada tujuh sosok berdarah itu. Untungnya, nenek ular emas, yang berada agak jauh dari mereka, tidak terpengaruh. Namun, jika dia punya pilihan, dia mungkin tidak mau melihat adegan berikutnya. Di mata nenek ular emas, Zhang Fan, dan yang lainnya yang tidak percaya, ular mata laut raksasa menelan tujuh sosok berdarah itu bersama dengan tanah dan batu. Kemudian, alih-alih menelannya utuh seperti ular biasa, ia membuka dan menutup mulutnya yang besar dan mengunyah. Ngapain? 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 Seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan suara terkecil pun dapat terdengar dengan jelas. Pada saat ini, yang terdengar di telinga semua orang adalah suara mengunyah yang menyeramkan. Setiap kali mengunyah, cahaya berdarah terlihat menyebar dari mulut besar ular mata laut raksasa ke seluruh tubuhnya. Tujuh suara berturut-turut terdengar, dan tujuh cahaya berdarah meledak. Kemudian, ular mata laut raksasa menjentikan lidahnya yang tebal dan menggoyangkan tubuhnya dengan nyaman. Sisik-sisik di sekujur tubuhnya terbuka dan tertutup. Jelas, ia sangat nyaman. Di bawah ini, wajah Zhang Fan dan lainnya dapat digambarkan sangat menarik. Jadi, apa sih yang namanya keabadian dan umur yang panjang seperti langit dan bumi? Ini tidak berlangsung selama langit dan bumi. Ini jelas, tetap segar. Cahaya berdarah yang membuat Zhang Fan memuji beberapa saat yang lalu sekarang lebih tampak seperti metode yang digunakan oleh ular raksasa yang menakutkan ini untuk melindungi kesegaran makanannya. Nenek ular emas telah bekerja keras untuk mencapai hal ini. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menoleh ke belakang. Ia melihat nenek ular emas hampir pingsan. Seolah-olah cahaya matahari terbenam terakhir telah menghabiskan kekuatan terakhir yang terkumpul di tubuhnya. Vitalitasnya jelas memudar. Matanya yang kosong hampir pingsan, dan napasnya begitu lembut sehingga tidak terdengar. Hanya mulutnya yang sedikit terbuka dan tertutup, dan ia mengucapkan kata, tidak mungkin, yang membuktikan bahwa ia belum mati. Sayangnya, terkadang, kematian juga merupakan semacam keberuntungan. Pada saat ini, ular mata laut raksasa tampaknya telah selesai memikirkannya. Ia melirik nenek ular emas seperti manusia dan tampak sedikit meremehkan dan ragu-ragu. Akhirnya, ia menjentikan lidahnya, dan seperti pelangi berdarah yang jatuh dari langit, ia langsung menyapu nenek ular emas ke dalam mulutnya. Retakan. Suara ini melambangkan kematian nenek ular emas, seorang kultifator tahap formasi inti yang dapat dianggap sebagai pakar suatu wilayah. Ada yang salah dengan manik emas itu. Pada saat ini, kutau tiba-tiba berbicara. Ada yang salah dengan ular ini. Zhang Fan menganggup dan segera berkata. Sekarang tampaknya ular ini sama sekali tidak terlihat seperti dewa ular, tetapi seorang ahli hebat seperti nenek ular emas mempercayainya tanpa keraguan dan mengusirnya selama ratusan tahun. Akan aneh jika tidak ada yang salah dengan itu. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan terbesarnya adalah manik emas itu. Benda ini pasti digunakan sebagai semacam alat pewarisan. Dia baru saja melihat kekuatannya, dan itu memang luar biasa. Namun, fungsinya yang lebih besar mungkin untuk menyerang jiwa ilahi dan mengendalikan pikiran seseorang. Sebagai seorang Grandmaster tahap pembentukan inti, tentu saja tidak mudah untuk mengendalikannya. Benda ini kemungkinan besar memasuki tubuh nenek ular emas segera setelah dia mulai berkultivasi, itulah sebabnya dia dapat mencapai hasil seperti itu. Adapun beberapa pengkhianat yang disebutkan oleh nenek ular emas, mereka adalah penguasa pulau ular yang telah gugur yang disebutkan oleh Utusan Tujuh Bintang. Mereka pasti orang-orang berkemauan keras dengan ketekunan luar biasa yang secara paksa melepaskan diri dari kendali manik emas dan mati di bawah serangan baliknya. Akan tetapi, ini hanyalah spekulasi belaka. Kita akan tahu nanti. Zhang Fan berbisik kepada dirinya sendiri, tatapannya tak pernah lepas dari ular mata laut raksasa. Memang, mereka akan tahu nanti. Dalam situasi saat ini, semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran antara kedua belah pihak. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Peda, di mana bintang emas? Inilah kuncinya. Dia terkejut dengan kecepatan ular raksasa itu dan melupakan masalah ini. Peda telah bertanggung jawab atas 3 gram nebula selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami dapat membedakan lokasi lebih baik daripada Zhang Fan. Dia berkata tanpa berpikir, di dalam air. Setelah berkata demikian, wajahnya yang tadinya pendiam, tiba-tiba berubah pucat. Menyentuh tubuh ular mata laut raksasa untuk mendapatkan bintang emas di bawah tanah, dia pasti lelah hidup. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan keberuntungan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Diagram pedang segudang, yang belum hilang, berfluktuasi hebat, tetapi sebuah lonceng perunggu jatuh ke tangannya tanpa jejak. Saat menghadapi musuh yang kuat, adalah bodoh jika menyembunyikan kekuatan seseorang. Setelah melahap delapan penguasa pulau ular, ular mata laut raksasa berubah dengan cepat. Sisiknya tidak hanya menjadi lebih cerah, tetapi matanya yang besar seperti bintang juga memperlihatkan sedikit aura manusia. Seolah-olah perubahan kuantitatif secara bertahap berubah menjadi perubahan kualitatif, dan secara bertahap memperoleh kecerdasan. Jika aku membiarkannya makan seperti ini, ia mungkin benar-benar memperoleh kebijaksanaan spiritual. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Lonceng Dong Huang bergetar sedikit dan hendak bergerak. Tanpa diduga, ular mata laut raksasa di langit bergerak lebih dulu. Mengaum. Ular itu melengkungkan badannya, menundukkan kepalanya, membuka mulutnya yang besar, dan tiba-tiba mengambil nafas dalam-dalam. Dengan saat sebelumnya saat ia menghisap, makanan segar. Daya hisapnya begitu besar hingga hampir bisa mencabut gunung. Sumber daya hisapnya adalah mulut ular yang terbuka, seperti lubang hitam yang menelan segalanya, dan tiba-tiba kekuatan yang sangat kuat meledak. Semua batu yang berserakan di tanah, baik besar maupun kecil, lenyap dengan suara, wuss, dan langsung masuk ke mulut ular itu, menyisakan bayangan sisa. Batu-batu besar itu seperti ini, dan Zhang Fan serta yang lainnya, yang tiba-tiba terpengaruh oleh hisapan yang kuat, tentu saja tidak mengalami saat-saat yang mudah. Hampir pada saat hisapan itu dilakukan, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam, melangkah keluar, dan memakukan tubuhnya dengan kuat ke tanah seperti paku. Cahaya kuning menyala di sekujur tubuhnya. Tidak peduli bagaimana lengan bajunya berkibar, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas melewatinya, dia tidak bergerak sama sekali. Sumber cahaya kuning itu adalah lonceng Donghuang yang melayang di atas kepalanya. Dalam sekejap, dia hanya sempat mengerahkan kekuatan tanah, air, angin, dan api di lonceng Donghuang untuk menstabilkan dirinya. Setelah melakukan ini, Zhang Fan sempat berbalik. Ketika dia melihatnya, ekspresinya langsung berubah. Di antara angin kencang dan bumi, di langit, tiga atau empat sosok cantik terbang naik turun. Seperti batu-batu besar di sekitar mereka, mereka dengan cepat terlempar ke mulut ular mata laut raksasa. Bahaya! 574 Di tengah angin kencang, tiga atau empat tubuh mumil berguling, dan teriakan ketakutan mereka hampir tak terdengar dalam suara siulan. Mereka seperti meteor, tak mampu mengendalikan tubuh mereka, dan terlempar ke mulut ular mata laut raksasa bersama tanah dan batu di sekitar mereka. Situasinya kritis. Tampaknya utusan bintang ini akan terkubur dalam ciuman ular itu sebentar lagi. Ketika Zhang Fan melihat ini, ekspresinya langsung berubah. Bahkan dengan penglihatannya, dia hanya bisa mengenali satu dari orang-orang ini. Dia adalah Yao Guang, orang yang pertama kali dia temui. Wajahnya yang cantik pucat, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Jelas, dia juga memikirkan nasib buruk yang akan terjadi. Jika orang-orang ini ditelan, bukanlah hal yang baik bagi ular mata laut raksasa yang menakutkan untuk kehilangan cahaya ilahi bintang sembilan surga, belum lagi apakah ia akan memperoleh kecerdasan atau tidak. Tidak peduli apapun, Zhang Fan harus bergerak. Namun, seseorang bertindak lebih cepat darinya. Dia baru saja menoleh dan melihat pemandangan ini. Saat dia berpikir, dia melihat beberapa sosok mengejar dari belakang dan bergegas keluar bersama angin. Gerakan orang-orang ini tampaknya telah dilatih. Pada saat kritis, tidak ada kesalahan sama sekali. Satu persatu, mereka terbang keluar, lalu mengejar pergelangan kaki Yao Guang dan yang lainnya. Mereka tidak melepaskan tangan mereka dan menggunakan momentum itu untuk mengayunkan tubuh mereka ke belakang, berputar seperti kincir angin di tengah angin kencang. Dalam sekejap, setelah beberapa putaran dan belokan, ketujuh utusan bintang itu semuanya terhubung dengan tangan dan kaki masing-masing. Cahaya bintang melewati mereka, membentuk rotasi nebula. Dalam angin kencang dan daya hisap yang kuat, dalam sekejap, mereka berhasil melakukan semua itu. Pemahaman diam-diam dan cinta persaudaraan di antara ketujuh wanita itu memang luar biasa. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah tindakan sementara. Entah ketujuh orang itu kelelahan atau ular mata laut raksasa meningkatkan kekuatan sihirnya, ketujuh orang itu hanya akan berakhir dalam ciuman ular itu. Kebenaran ada di depan mereka. Pertama, ia tidak dapat menghisap Zhang Fan, dan kemudian utusan tujuh bintang menolak untuk melahapnya. Ular mata laut raksasa itu jelas marah. Ia memutar tubuhnya yang besar, menyebabkan gelombang melonjak di mata laut. Ular itu membuka mulutnya lebih lebar, hampir membentuk garis lurus, memperlihatkan tenggorokannya yang dalam, hitam, dan hitam. Sebuah pusaran terbentuk di dalamnya. Pemandangan ini tak luput dari pandangan mata tujuh utusan bintang. Raut putus asa tampak di wajah ketujuh wanita itu, dan beberapa yang lebih lemah bahkan memejamkan mata, tak berani menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka jelas memiliki kekuatan sihir yang kuat, tetapi kultivasi mereka tidak cukup. Dan mereka dikejutkan oleh ular raksasa itu, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pusaran air terbentuk di mulut ular mata laut raksasa dan perlahan bergerak keluar. Sebelum benar-benar terbuka, angin di ruang bawah pulau itu mengamuk lebih arogan lagi. Roda bintang di langit secara bertahap tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan menunjukkan tanda-tanda bergerak. Melihat tragedi akan terjadi, di saat yang paling kritis ini, Zhang Fan akhirnya bergerak. Pada suatu saat, sebuah lonceng tembaga besar muncul di depannya. Sebuah tangan diletakkan di atas lonceng itu, hanya satu inci darinya, dan menekan lonceng itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, wajah Zhang Fan tampak tenang, dan semua perubahan ekspresinya sebelumnya menghilang. Ia sepenuhnya fokus, dan yang ada di depannya hanyalah lonceng Dong Huang yang sedikit bergetar. Tidak ada ruang untuk hal lain. Di belakangnya, wujud Dharma gagak emas membumbung tinggi di udara, sayapnya terbentang lebar, kepalanya terangkat tinggi, dan api kemasan di sekelilingnya membumbung tinggi. Teriakan gagak tiba-tiba bergema di seluruh ruang. Hampir bersamaan dengan terdengarnya suara gagak, telapak tangan Zhang Fan yang tengah menekan lonceng Kaisar Timur tiba-tiba membeku dan menekan lonceng Kaisar Timur dengan kuat. Dong! Dalam sekejap, lonceng Dong Huang bergetar, dan suara lonceng yang merdu itu terjalin dengan suara burung gagak. Gelombang suara yang tak terlihat itu mengaduki spiritual langit dan bumi, berubah menjadi riak besar yang menyebar jauh. Dengan suara burung gagak, angin dan hujan bergoyang, dan dunia terbalik, dengan lonceng perunggu, lima elemen tanah, air, angin, dan api menjadi stabil. Dua konsep kehancuran dan stabilitas digabungkan menjadi satu, dan semuanya terungkap dalam bunyi lonceng yang terus-menerus. Di tempat gelombang suara lewat, angin berhenti, dan tanah serta batu yang beterbangan ke langit jatuh bersamaan. Tiba-tiba, situasi aneh terbentuk di mana separuh angin menderu dan separuh lainnya tenang. Saat lonceng Dong Huang bergetar, teriakan wujud Dharma gagak emas menyebar jauh dan luas, dan akhirnya menutupi seluruh ruang. Bahkan ular mata laut raksasa sedikit tertegun oleh dampak gelombang suara yang terus-menerus. Kali ini, dalam waktu kurang dari seperseribu detik, dalam kurun waktu yang begitu singkat hingga tak perlu lagi ditetapkan interval khusus, segalanya berubah. Angin di seluruh gua itu pun tertahan, bahkan tornado yang baru saja terbentuk di mulut ular mata laut raksasa pun runtuh, berubah menjadi bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang membelah udara, membawa serta cahaya seperti bulan. Tentu saja, utusan tujuh bintang tidak akan menyianyiakan napas berharga ini. Ketujuh dari mereka terpisah dalam sekejap, dan kekuatan spiritual di sekitar mereka berubah menjadi cahaya bintang terang yang mengelilingi mereka, mengambang di udara satu per satu, seolah-olah bintang-bintang di langit telah muncul di dunia. Mendesis. Kepala besar ular mata laut raksasa tiba-tiba miring ke belakang, terbangun dari guncangan angin dan hujan serta lonceng Donghuang. Ia langsung marah, dan sepasang mata ular yang seterang bintang tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas. Ia mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi dan menghantam kubah. Kis spiritual yang tak berujung berkumpul di sekitarnya, membungkus tubuhnya yang besar di dalamnya. Jika momentum sekuat itu meledak, itu pasti akan menjadi pukulan yang mengguncang bumi. Namun, Zhang Fan dan yang lainnya tidak mudah dihadapi. Bagaimana mereka bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Hampir bersamaan dengan kepalanya terangkat, senjata ajaib berbentuk bulan sabit, kapak besar dengan cahaya bintang yang terang, kondensasi S-Suan Ming, pintu bintang yang tampaknya mengarah ke dunia berbintang. Segala macam senjata ajaib membombardir perut ular itu, yang terekspos karena tubuhnya yang terangkat. Dalam sekejap, ada ledakan cahaya yang cemerlang, dan pemboman terus-menerus seperti hujan badai. Begitu ada celah, pedang kisepanjang 10 ribu kaki memotong langit dan menebas ular mata laut raksasa. Jurus ini beberapa kali lebih kuat daripada jurus yang digunakan untuk menghancurkan kebangkitan nenek ular emas. Kemanapun pedang itu lewat, kolam pedang diagram pedang segudang, yang tampaknya berfluktuasi tanpa henti, dikosongkan dalam sekejap, menyebabkan stagnasi sementara. Jika kekuatan semacam ini mengenai ular S tingkat 7, setidaknya akan membuatnya berdarah deras. Namun, ekspresi Zhang Fan sama sekali tidak rileks. Sebaliknya, dia menjadi lebih fokus saat melihat tubuh ular besar yang diselimuti oleh energi spiritual di langit. Setelah beberapa saat, napas mengerikan ular mata laut raksasa berubah menjadi angin kencang, menyebarkan debu dan cahaya spiritual, dan menampakkan wujud aslinya. Tentu saja. Pada pandangan pertama, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi tidak ada banyak kekecewaan dalam ekspresinya. Yang berbeda adalah bahwa utusan tujuh bintang menghela nafas hampir bersamaan, dan kekecewaan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Pada saat ini, ular mata laut raksasa, yang telah menampakkan tubuh aslinya lagi, tidak memiliki amarah yang begitu hebat. Sepasang mata ularnya penuh dengan dingin dan kejam. Di perutnya, yang terekspos di depan semua orang tanpa ada yang disembunyikan, semua jejak memudar tanpa jejak, hanya menyisakan tanda putih yang menyebar dari rahang bawah ke bawah, dan akhirnya menghilang di mata laut. Pada saat ini, air laut yang terbagi menjadi dua sisi oleh mata laut perlahan-lahan tertutup. Melihat ini, wajah utusan bintang tujuh tidak hanya kecewa, tetapi juga putus asa. Serangan dahsyat yang mampu membelah mata laut itu hanya mampu meninggalkan bekas putih yang bahkan tidak melukai kulit. Terlebih lagi, dalam waktu sesingkat itu, bekas putih itu tampak memudar. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, serangan semua orang telah lenyap tanpa jejak. Pertahanan yang mengerikan itu sungguh tak tergoyahkan. Itu lebih mengejutkan daripada serangan hebat apapun. Untungnya, baik Zhang Fan maupun Seven Star Envoy, mereka semua memiliki kartu truf yang belum pernah mereka gunakan. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama kehilangan akal dan berbalik untuk lari. Rekan Ying, selanjutnya, semuanya terserah padamu. Tepat pada saat ini, Tian Su tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Zhang Fan. Ekspresinya penuh dengan kesungguhan dan tekat, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan penting. Adapun enam kultifator Sterry Hall yang tersisa, kecuali Tian Kuan, yang tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, ia tetap diam pada akhirnya. Yang lainnya semua menganggupkan kepala dengan tekat di mata mereka. Sambil mendesah dalam hati, Zhang Fan tentu saja mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Sebelumnya, mereka telah mengungkapkan ekspresi seperti itu. Namun ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak berniat menghentikan mereka, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Dalam keadaan normal, Kipedang Zhang Fan tidak dapat melukai ular mata laut raksasa, dan utusan tujuh bintang tidak mengetahui kartu trufnya. Alasan mengapa mereka berkata, semuanya terserah padamu, adalah karena mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Selain cahaya ilahi bintang sembilan surga, apalagi yang dapat mereka lakukan terhadap ular raksasa ini. Begitu selesai bicara, Tian Su tidak menunggu jawaban Zhang Fan. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia menatap kedua saudara perempuannya, lalu pakaiannya yang berbintang berkibar meskipun tidak ada angin. Seluruh tubuhnya juga melayang, seperti cuaca berkabut, dan bintang-bintang yang samar-samar terlihat. Tian Su, Merak Peda, Megres, Alyot, Mizar, Alkaid. Tian Su adalah yang pertama menari di udara, diselimuti cahaya bintang, dan mengembun di suatu tempat di udara. Seolah-olah sedang melantunkan, dia tampak meneriakan namanya sendiri, tetapi juga tampak mengumumkan nama-nama bintang. Sebelum suaranya jatuh, yang berikutnya, Merak, Peda, sampai ke Alkaid, semuanya melayang di udara satu demi satu, dan mengumumkan nama-nama bintang dengan nada nyanyian. Bedanya, ketika Tian Su berbicara, hanya suaranya sendiri yang terdengar. Kemudian ketika Merak berbicara, entah mengapa, suara Tian Su tumpang tindih dengan suaranya sendiri. Semua orang setelah itu sama saja. Ketika orang terakhir, Alkaid, membuka mulutnya, suara ketujuh orang itu menyatu, berubah menjadi suara netral tanpa emosi. Seolah-olah tidak ada emosi di dalamnya, seolah-olah itu adalah keadilan surga, dan kekejaman manusia. Suara ini terdengar jauh dan sunyi, seakan-akan datang dari padang gurun, dan juga seakan-akan bintang-bintang turun dari langit, seakan-akan mengandung susunan surga, dan membawa keagungan yang tak terduga. Pada saat yang sama, tubuh tujuh utusan bintang dipenuhi cahaya bintang, seolah-olah bintang-bintang di langit berkomunikasi dengan surga dan bumi, dan langsung jatuh ke tubuh mereka. Cahaya itu saling terkait, dan akhirnya mengembun menjadi garis bintang yang kabur, dengan maksud hidup dan mati, di mana ada tujuh bintang yang bersinar. Cahaya ilahi bintang sembilan surga. Biduk besar. Zhang Fan tampak serius memperhatikan semua ini, dan akhirnya, dia mengucapkan nama bintang yang sudah lama tidak dilihatnya. 575. Biduk. Jauh dan sunyi, seolah-olah suara bintang-bintang di langit bergema, aura yang kabur dan mendalam segera muncul di antara langit dan bumi. Di tempat utusan tujuh bintang awalnya berdiri di udara, aura kehidupan dan kematian, keberuntungan, kekayaan, dan umur panjang mengembun. Garis besar bintang-bintang muncul, mengambang di cakrawala, secara mengejutkan berbentuk seperti biduk. Dube, Merak, Peda, dan Megres membentuk diperbodi, yang disebut kui pada saman dahulu. Aliot, Mizar, dan Alkaid membentuk diperhandel, yang disebut diperpada saman dahulu. Siseng Sisa, ibu kota pembinaan dan pertolongan manusia. Semua makhluk hidup, yang lahir dari kilangit dan bumi, perintah Yin dan Yang, terlepas apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka dapat hidup atau mati, semuanya memiliki nasib bintang biduk. Begitu mereka muncul, cahaya bintang yang menyilaukan menerangi seluruh ruang bawah tanah, dan itu seperti langit berbintang di musim panas yang dipenuhi dengan cahaya bintang yang dingin. Waktu seakan melambat di bawah indera ilahi yang mengguncang bumi ini. Zhang Fan dengan jelas melihat bahwa biduk besar telah berubah dari manusia menjadi bintang. Ia berevolusi selangkah demi selangkah, seolah-olah telah mengalami waktu yang tak terbatas. Namun, pada saat yang sama, kepala ular mata laut raksasa terangkat tinggi, dan mulutnya terbuka lebar. Ia belum melancarkan serangannya, seolah-olah itu hanya sesaat. Bintang biduk muncul, dan tujuh utusan bintang berubah menjadi tujuh bintang terang yang menghiasinya. Cahaya bintang yang melimpah tampaknya menghubungkan mereka, membentuk bentuk bintang biduk yang jelas. Kemudian, biduk besar bergetar sedikit. Cahaya bintang mengembun menjadi seberkas cahaya dan menyinari ular mata laut raksasa. Pada saat ini, seolah-olah keterlambatan waktu telah terbayar, dan ia bergerak maju dengan cepat. Pada pandangan pertama, kepala ular mata laut raksasa melekat erat pada kubah, setengahnya terbenam ke dalam batu besar. Pada pandangan berikutnya, ia menghantam seperti naga awan yang menukik ke bawah, dengan hembusan angin yang kencang. Tepat pada saat itu, pilar cahaya biduk menghantam kepala ular itu dari bawah. Pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat hampir menjungkir balikkan seluruh ruang. Asap dan debu memenuhi udara, dan bebatuan berjatuhan seperti hujan. Di bawah serangan sinar cahaya ini, kepala ular besar itu menghantam kubah. Di mata laut, tubuh ular besar itu menggeliat marah, membawa serta gelombang dan badai yang mengamuk. Dalam sekejap, ia mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Serangan semacam itu sama seperti serangan pedangki milik Zhang Fan sebelumnya. Meskipun kuat, itu tidak cukup untuk melukai ular mata laut raksasa. Kekuatan sebenarnya belum muncul. Di atas langit, konstelasi biduk besar, yang telah meluncurkan serangan cahaya bintang, berubah menjadi kecemerlangan berkabut tak terbatas dan berputar sedikit. Setiap kali berputar, pegangan biduk akan mengubah posisinya dan memancarkan cahaya bintang redup yang memercik ke tubuh ular mata laut raksasa. Cahaya bintang ini bagaikan tangan lembut seorang kekasih. Di bawah cahaya bintang malam, cahaya itu tampak lebih penuh kasih sayang. Saat membelai tubuh ular itu, cahaya itu tidak menimbulkan reaksi apapun, seolah-olah cahaya itu tidak ada. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku, mulutnya sedikit terbuka dan tertutup seperti sedang mengucapkan kata, akhirnya. Ya, akhirnya, pada saat ini, dia akhirnya melihat apa itu, cahaya ilahi takdir bintang sembilan surga. Jika pegangannya menunjuk ke timur, dunia akan berada di musim semi, jika pegangannya menunjuk ke selatan, dunia akan berada di musim panas, jika pegangannya menunjuk ke barat, dunia akan berada di musim bugur, jika pegangannya menunjuk ke utara, dunia akan berada ketika pegangan konstelasi biduk mengubah posisinya, tempat di mana cahaya bintang memancar tiba-tiba menjadi musim semi yang hangat, musim panas yang panas sesaat, musim bugur yang kemasan seketika, dan musim dingin yang dingin seketika. Perubahan empat musim itu terkondensasi dalam sekejap mata. Rasanya seolah-olah seratus tahun telah berlalu tanpa jejak dalam sekejap mata. Perubahan semacam ini terutama terlihat pada ular mata laut raksasa. Bagaimanapun, itu adalah pusat dari semua serangan. Pada tubuhnya, terdapat bercak-bercak besar hitam hangus dan bercak-bercak besar embun beku, seperti bulu belang-belang yang diwarnai oleh sisik-sisiknya yang indah dan indah. Itu hanyalah perubahan yang dangkal yang akan hilang tanpa jejak dengan sedikit goncangan pada tubuhnya. Namun, kerusakan yang sebenarnya tidak akan hilang begitu saja. Hampir pada saat yang sama ketika cahaya bintang yang memadatkan perubahan empat musim bersinar, tiga cahaya ilusi muncul di tubuh ular mata laut raksasa. Ini dia. Ekspresi Zhang Fan berubah. Ketika dia melihat tiga lampu itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat posisi di bahunya dari sudut matanya. Melihat bahwa mereka masih kosong, dia menghela napas lega. Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Tiga lampu yang dipaksa padam itu bukanlah benda biasa. Ketiganya melambangkan takdir makhluk hidup, keberuntungan, keberuntungan, dan umur panjang. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti bagaimana cahaya ilahi sembilan bintang surgawi dapat secara langsung memotong umur seseorang. Tujuh bintang itu mengembun dan berubah menjadi konstelasi biduk yang mengendalikan hidup dan mati. Dengan cahaya bintang yang mengembunkan perjalanan waktu dalam empat musim, tiga cahaya rohani natal yaitu keberuntungan, keberuntungan, dan umur panjang dipaksa keluar dan berkurang. Sungguh mengerikan. Sembilan bintang surgawi cahaya ilahi. Pada saat ini, kekuatan supranatural ditampilkan sampai akhir. Suara agung yang tampaknya tidak memiliki emosi dan tidak ada fluktuasi kehidupan sekali lagi bergema di seluruh ruang. Pada awalnya, itu adalah suara yang seluas dao surgawi. Seiring berjalannya waktu, suara itu menjadi semakin tidak jelas. Pada akhirnya, dua kata, cahaya ilahi, adalah suara dari tujuh wanita. Masing-masing dari mereka dapat didengar dengan jelas, dan mereka dipisahkan dari superposisi yang aneh. Sebelum suara itu menghilang, konstelasi bintang biduk dan cahaya bintang yang memenuhi langit semuanya terkondensasi menjadi seberkas cahaya yang samar-samar terlihat. Cahaya itu langsung menembus jarak antara waktu dan ruang dan langsung menyinari ular mata laut raksasa. Ledakan. Bagaikan tiupan angin kencang, atau bagai hujan yang membasahi daun pisang, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, lampu yang paling terang di atas ular mata laut raksasa itu tiba-tiba mereduk, bagaikan lampu seukuran kacang yang bergoyang tertiup angin dan dapat saja padam sewaktu-waktu. Mengaum. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang melengking. Suara itu tidak terdengar seperti suara ular, tetapi lebih seperti suara gemuruh dari lubuk jiwa. Kepala ular besar itu bergoyang-goyang dengan liar, dan langit dipenuhi darah merah. Itu adalah darah yang telah menyembur keluar di suatu titik dan berubah menjadi hujan. Diiringi hujan darah, tampak pula tujuh bintang yang berjatuhan dari langit. Setelah beberapa kali suara teredam, wajah ketujuh wanita itu pucat pasti seolah-olah tidak ada darah. Bahkan cahaya di mata mereka tampak sangat redup, dan mereka berusaha keras untuk melihat ke langit. Di sana, tubuh ular besar ular mata laut raksasa perlahan jatuh ke belakang, dan kispiritual yang kacau meletus menjadi pusaran yang merusak, dengan tubuhnya sebagai pusat, menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, kerikil di tanah semuanya berubah menjadi bubuk. Menakutkan. Ini adalah cahaya ilahi sembilan bintang surgawi. Bahkan Zhang Fan pun tidak dapat menahan ekspresi ngeri di wajahnya. Cahaya ilahi sembilan bintang surgawi digunakan untuk menukar masa hidup utusan tujuh bintang dengan masa hidup pihak lain. Cahaya itu seharusnya digunakan pada kultifator manusia, tetapi dapat dikatakan bahwa cahaya itu merupakan pemborosan karunia Tuhan yang sembrono jika digunakan pada binatang iblis. Bagaimanapun, umur binatang iblis jauh lebih panjang daripada umur manusia. Bahkan jika umur utusan tujuh bintang habis, itu tidak akan menjadi sepersekian dari ular iblis di depan mereka. Namun, situasi sebenarnya tidak dapat dihitung dengan cara ini. Itu seperti meminum secangkir darah setiap hari. Bahkan bagi orang biasa, itu bukan masalah besar. Namun, jika mereka mengambil 365 cangkir darah setiap tahun dan bekerja sama 365 kali, bahkan para penggarap abadi tidak akan mampu menanggung kerugian sebesar itu. Situasi di depannya serupa. Umur ular mata laut raksasa telah berkurang tidak kurang dari 60 tahun. Pada saat yang sama, esensi, ki, dan jiwanya telah dikonsumsi. Meskipun tidak fatal, itu telah melemahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Setidaknya 60 tahun umurnya. Zhang Fan menghela nafas dan menoleh ke arah tujuh wanita yang duduk di tanah. Selain tampak sedikit lebih lemah, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dia langsung tahu bahwa mereka pasti telah mengembangkan semacam metode kultivasi yang memungkinkan mereka mempertahankan penampilan awet muda. Sayangnya, betapapun mudanya mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan vitalitas kehidupan itu sendiri. Beberapa saat yang lalu, mereka tampak seperti seorang kultivator alam pengguncang cahaya berusia 20-an. Pada saat ini, meskipun penampilan mereka tidak berubah, perasaan yang mereka berikan kepada orang-orang jelas jauh lebih berpengalaman. Lupakan. Zhang Fan buru-buru berhenti melihat dan mengepalkan lonceng Donghuang di tangannya, bersiap untuk menyerang. Pada saat ini, ular mata laut raksasa sedang dalam kondisi terlemahnya. Jika dia bukan lawannya saat ini, tak perlu dikatakan lagi, melarikan diri adalah hal terpenting. Pada saat ini, gerakannya tiba-tiba membeku, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Tujuh utusan bintang di darat juga sama. Meskipun mereka kelelahan, ketujuh dari mereka memaksakan diri untuk berdiri dan menatap langit dengan kaget. Di sana, ular mata laut raksasa yang telah terkena cahaya ilahi bintang surgawi 9 perlahan-lahan jatuh ke belakang, mungkin karena energinya terlalu rusak. Namun, pada saat ini, gerakannya tiba-tiba membeku. Tubuh ular yang awalnya lembut tiba-tiba menjadi sekeras besi dan batu, seperti jembatan lengkung, ia membeku di sana. Ada yang salah. Zhang Fan dan Ku Tao berseru pada saat yang sama. Dengan kekuatan indera keilahian mereka, mereka hampir seketika menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh utusan tujuh bintang. Meskipun pergerakan ular mata laut raksasa terhenti, mata laut di bawah tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi hebat, seakan-akan ada arus bawah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawahnya. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, ular mata laut raksasa perlahan-lahan berdiri tegak, perlahan dan mantap. Tidak ada lagi auman binatang buas, tetapi sebaliknya, digantikan oleh kekuatan yang menindas, seperti raksasa kuno, perlahan-lahan berdiri, tak terkalahkan. Seiring dengan pergerakannya, fluktuasi mata laut menjadi semakin dahsyat. Setiap saat, ada gelombang besar yang meletus, seolah-olah ada gunung berapi besar yang meletus di bawahnya, mencoba memeras semua air laut. Cahaya ilahi sembilan bintang surgawi. Cahaya ilahi bintang sembilan surgawi lagi. Hahaha. Ular mata laut raksasa itu berdiri tegak lagi dan melihat ke bawah dari atas. Mulut ular itu tidak bergerak, tetapi suara manusia langsung mengguncang ruang bawah tanah. Hah. Dalam sekejap, entah itu Zhang Fan atau utusan tujuh bintang, mereka semua mengubah ekspresi mereka. Tak perlu dikatakan, suara ini dibuat oleh ular mata laut raksasa. Bagaimana bisa menjadi cerdas dalam sekejap? Jika bukan karena getaran suara, bahkan orang tulipun dapat mendengarnya, Zhang Fan pasti meragukan pendengarannya. Tunggu. Setelah pulih dari keterkejutannya, Zhang Fan tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu dia. Pada saat ini, tawa yang menggetarkan bumi, dengan kekuatan tsunami, memecah gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh pulau berguncang. Zhang Fan hampir kehilangan keseimbangannya. Dengan pikiran spiritualnya, dia jelas merasakan bahwa fondasi pulau itu secara bertahap berguncang, pecah, dan hancur. Akhirnya aku kembali, hahaha. Ia tidak pernah melihat Zhang Fan lagi. Dalam tawa liarnya, seluruh tubuh ular mata laut raksasa mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah otot dan tulangnya patah, atau seolah-olah kulitnya terkoyak, tetapi itu tidak mengurangi kegembiraan dalam suaranya. 576. Tawa liar itu menggetarkan bumi. Fondasi seluruh pulau terguncang, dan ki spiritual di langit juga terdorong. Dalam sekejap, perasaan aneh muncul di hati Zhang Fan. Tampaknya semuanya telah berubah saat ular mata laut raksasa berbicara. Dia masih berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak sama sekali. Namun, rasa terisolasi muncul tanpa alasan. Seolah-olah kis spiritual di dunia memiliki kehidupannya sendiri dan menolak semua ajaran sesat. Itu benar-benar dia. Dalam sekejap mata, Zhang Fan teringat kembali pada apa yang baru saja dikatakannya. Meskipun dia tertawa terbahak-bahak, tetap saja sulit untuk menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa. Zhang Fan sudah menebak siapa dia, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Nak, lari. Suara kudao penuh dengan keinginan yang tak terbatas dan langsung bergema di benak Zhang Fan. Jika sebelumnya kata, lari, diucapkan dengan nada mengejek, kali ini diucapkan dengan sangat serius, tanpa ada sedikitpun unsur canda. Seberapa kuat dia? Meskipun Zhang Fan telah melihat banyak orang kuat dalam beberapa dekade terakhir, kengerian yang ditunjukkan oleh ular raksasa, ini saat ini masih melampaui imajinasinya. Sepanjang hidupnya, selain naga obor yang menyinari sembilan langit ketika dia menggunakan peta bintang siklus surgawi, tidak ada orang lain yang dapat dibandingkan dengannya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menilai. Seberapa kuat dia? Sangat kuat. Melihat Zhang Fan masih tidak bergerak, pendetaku tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan jengkel, dari segi kondisi, dia tidak lebih lemah dariku saat aku masih muda. Dari segi kekuatan tempur, jika kami berdua berada di puncak, aku tidak akan sebanding dengannya. Dengan harga diri pendetaku, dia bisa mengatakan bahwa dia bukan tandingan suping. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya orang di depannya ini. Namun, ada makna yang lebih dalam dibalik kata-kata, masa kejayaan, yang ia sebutkan. Ular raksasa, di depannya telah kehilangan kecerdasannya dan disegel selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan puncak. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh ku tahu saat ini jelas bukan masalah kecil. Jika dia bertarung dengannya, dia harus membayar harga yang sangat mahal, belum lagi menang atau kalah. Di dunia ini, selain Zhang Fan sendiri, hanya tahu ku yang paling memahami kekuatannya. Karena dia berkata demikian, kemungkinan besar itu benar. Dalam sekejap, raut wajah Zhang Fan berubah serius. Pandangannya menyapu langit dan tanah, dan dia benar-benar mulai mencari jalan keluar. Tepat pada saat ini, suara, aku kembali, masih bergema, dan tawa liar itu tiba-tiba berhenti. Ular mata laut raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengeluarkan rawungan panjang. Seluruh tubuhnya membubung dan memecahkan batu kubah yang keras. Ia membungkus energi spiritual di langit dan menyatu menjadi pusaran energi spiritual yang besar. Pusaran itu menyatu dan naik ke langit. Aura, ular raksasa, itu terus meningkat, dan semakin banyak energi spiritual terkumpul. Bahkan energi spiritual air di mata laut pun terserap ke dalam pusaran itu. Sebaliknya, semakin kuat auranya, semakin redup tubuh ular mata laut raksasa. Sisiknya yang bercahaya tampak telah melewati ribuan mil angin dan es dalam sekejap. Sisiknya perlahan meredup seolah-olah tertutup debu. Tidak peduli jenis debu apapun, debu itu tidak akan mampu bertahan dalam badai energi spiritual yang mengerikan ini. Hanya ada satu kemungkinan. Begitu Zhang Fan memikirkannya, dia melihat seberkas cahaya bersinar dari tubuh ular mata laut raksasa. Cahaya itu berwarna darah murni, dan itu bukan sesuatu yang tak terlihat. Sebaliknya, itu adalah tekanan kuat yang menghancurkan sisik-sisik itu dan melesat keluar dengan kuat. Sisik ular bercahaya itu, yang tidak patah tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, benar-benar hancur karena hantaman cahaya darah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dari sudut pandang Zhang Fan, ular mata laut raksasa, yang masih meraum di langit, tampaknya telah ditusuk maju-mundur oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dari kenikmatan dan kelegaan yang tak berujung dalam raungan panjang itu, orang dapat mengetahui bahwa meskipun tubuhnya hancur, itu bukanlah pedang tajam yang dapat menembus tubuhnya. Meskipun itu adalah pedang tajam, itu adalah pedang yang membantunya peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba dan alami. Tiba-tiba, sisik-sisik di tubuh ular itu hancur dan berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Di bawah hujan deras sisik-sisik yang pecah tetapi masih tajam dan keras, semua yang ada dalam radius ribuan kaki, baik batu-batu besar maupun energi spiritual yang tak kasat mata, hancur dan berserakan menjadi badai energi spiritual yang kacau. Tanpa halangan sisik, cahaya darah tidak lagi terhalang. Dengan suara mendesing, itu seperti merkuri yang mengalir di tanah atau seperti embusan angin yang tiba-tiba. Dalam sekejap, itu menutupi semua yang ada di langit dan tanah. Di atas, di tengah hujan deras yang disertai angin, cahaya darah melesat maju mundur bagai anak panah. Kemanapun ia lewat, batu-batu besar yang keras langsung menusuk sarang tawon. Di bawahnya, air mengalir seperti aliran sungai jernih di permukaan batu. Lembut namun meresap dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dari awal hingga akhir, dalam sekejap mata, sebagian besar ruang bawah tanah diwarnai oleh cahaya darah. Ekspresi Zhang Fan berubah. Menakutkan. Apa ini? Keterkejutan muncul tanpa sengaja di wajahnya. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa hebatnya pendeta tau itu ketika dia membicarakannya. Kemanapun cahaya darah itu lewat, tanahnya hancur menjadi bubuk. Kekuatan korosi dan kehancuran yang tak terbatas menyebar ke seluruh batu biru itu, seperti pelapukan burun Gobi yang telah berlangsung puluhan ribu tahun. Selama ada angin sepoi-sepoi, batu itu akan hancur tanpa jejak. Di langit, semua rintangan seperti salju di bawah matahari, mencair. Semua batu biru yang dilewati cahaya darah itu mencair seperti lilin. Usaran energi spiritual yang membawa benda-benda yang musnah menjadi bubuk itu memperlihatkan warna-warna kacau dalam cahaya darah, dan rasa kehancuran yang tak terbatas menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, cahaya darah menyebar ke kaki Zhang Fan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ribuan anak panah menembus langit dan datang ke arahnya. Ular mata laut raksasa, yang tiba-tiba memperoleh kecerdasan dan tiba-tiba terbebas, tidak menatap mata mereka dari awal hingga akhir. Serangan seperti itu hanya memperlakukan mereka secara setara dan menghancurkan mereka semua. Meski begitu, Zhang Fan tidak berani ceroboh. Dalam sekejap mata, dia memegang mahkota dengan tangan kirinya dan melambaikan lengan bajunya dengan tangan kanannya, menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, matahari merah muncul di tengah kehancuran yang tak terbatas. Cahaya matahari setinggi 10 ribu Zhang melawan cahaya darah yang tak terbatas. Ia tidak bersaing dengan cahaya darah, tetapi mempertahankan sudut dan melakukan yang terbaik untuk melawan. Langit dan bumi di dalam lengan baju menyala, dan sosok tujuh utusan bintang, yang telah jatuh ke tanah karena terkejut, tiba-tiba menghilang. Mereka dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Bagaimanapun, ketujuh orang itu telah berkumpul bersama, dan mereka telah memorbankan masa hidup mereka untuk memperlihatkan cahaya ilahi bintang sembilan surga. Wajar baginya untuk menyelamatkan nyawa mereka semampunya. Setelah melakukan ini, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mendonga dan kebetulan bertemu mata dengan pusat cahaya darah, yang terkejut oleh corona dan berbalik. Dalam pusaran energi spiritual dan cahaya darah tak berujung yang menghalangi penglihatannya, sepasang mata cerah memasuki mata Zhang Fan. Sepasang mata ini sangat jernih. Hanya ada kesenangan dan kelegaan di dalamnya, tetapi tidak ada sedikitpun rasa dingin dan brutal yang dimiliki oleh binatang iblis yang bodoh dan tidak berakal sehat. Zhang Fan bahkan membaca sedikit ketertarikan pada mereka. Lalu, mata dalam cahaya darah itu bergerak menjauh, seolah-olah nyata dan menembus langit. Tanpa disadari, cahaya merah darah yang tak terbatas telah merusak kubah dan ratusan juta gua ular. Tepat di depan Zhang Fan, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menghantam cahaya merah darah. Seperti lumpur, mereka musnah dan tersebar. Ular roh yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka bahkan tidak melawan sejenak dan meleleh menjadi cahaya merah darah meningkatkan kekuatannya. Oh, tidak. Pada saat ini, ku tahu tiba-tiba berseru dan ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat itu, mereka semua merasakan sebuah konsepsi artistik, sebuah konsepsi artistik yang dimiliki oleh alam jiwa baru lahir. Semua cahaya merah darah tampak mengembun menjadi satu dalam sekejap. Kemudian, usaran ki spiritual runtuh dan kekuatan tak terbatas meledak. Seluruh ruang bawah tanah, pulau serpentin yang luas di bawah laut, bergetar seketika. Ledakan. Raungan menembus langit, namun itu bukan disebabkan oleh cahaya darah, melainkan kekuatan langit dan bumi. Oh, tidak. Mata laut telah meledak. Dalam sekejap mata, Zhang Fan menyadari bahwa pemilik cahaya berwarna darah itu tidak hanya mengguncang fondasi seluruh pulau, tetapi juga melepaskan kekuatan penuh pusaran air, seolah-olah hendak meledak. Terutama yang terakhir, karena diberi nama berdasarkan mata laut, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Tanpa berpikir panjang, Zhang Fan menghentakkan kakinya dan bersiap untuk terbang ke langit. Tanpa diduga, tempat kakinya mendarat tiba-tiba melunak, seolah-olah dia tidak menginjak apapun. Dia tidak hanya tidak meminjam kekuatan untuk menarik dirinya ke atas, tetapi seluruh tubuhnya jatuh. Pada saat ini, rasanya seperti naik turun tangga dengan mata tertutup. Ia pikir masih ada satu anak tangga lagi, tetapi tiba-tiba ia tidak menginjak apapun dan kehilangan keseimbangan. Fiuh! Ia menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya. Suara berisik yang tak berujung antara langit dan bumi menghilang, dan hanya suara nafas yang jelas bergema di benaknya. Zhang Fan tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat berikutnya, warna biru gelap yang tak terbatas mengalir keluar. Air yang lembut, dengan kekuatan yang dahsyat, meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Jika seseorang terkena langsung di ruang sempit ini, bahkan tubuh binatang iblis tingkat tujuh pasti akan runtuh. Di tanah, seluruh tubuh ular mata laut runtuh seperti gelembung, dan hanya sejumlah besar darah yang menyembur ke langit. Apapun yang menghalangi jalannya hancur. Dalam keadaan tak sadarkan diri, bagaikan seekor naga banjir atau seekor naga suci yang menyambar mutiara. Bahkan ada auman naga yang mengguncang dunia. Ha, ha! Ia mengembuskan nafas dan mengusir semua pikiran yang mengganggu. Ia melangkah ke udara, merentangkan tangannya, dan terbang tinggi seperti burung iblis. Di belakangnya, wujud Dharma Gagak Emas tampak merespons. Ia mengaum dan mengepakkan sayapnya. Saat kekuatan mata laut yang tak terbatas mencapainya, api matahari emas yang menyilaukan melilit Zhang Fan dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menembus matahari. Cahaya darah dan sinar kemasan itu bagaikan dua naga mengamuk yang menari-nari dalam kehancuran dunia dan langsung menuju ke sembilan surga. Di sampingnya, terjadi pemusnahan, kehancuran, kejatuhan, dan kejatuhan terus-menerus. Itu adalah pemandangan langit dan bumi yang terbalik dan semua makhluk hidup dihancurkan. Pulau ular melingkar yang sudah ada sejak bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ular-ular spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang telah ada sejak zaman kuno, pasti akan lenyap dari dunia setelah beberapa saat dan tidak akan pernah terlihat lagi. Kecepatan cahaya darah adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zhang Fan dalam hidupnya. Bahkan sinar cahaya kemasan yang diaktifkan pada saat hidup dan mati tidak dapat mengejarnya. Di bawah kakinya, kekuatan yang tampaknya telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, dan kekuatan laut yang tak terbatas mengikuti dari dekat. Pada saat hidup dan mati, di kedalaman gelap mata Zhang Fan, empat titik bersinar tiba-tiba terpantul. 577 Di atas, ada seekor naga yang mengamuk muncul dari laut, dan di bawah, ada letusan mata laut. Di antara mereka, pelangi emas menembus. Pada saat hidup dan mati ini, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Matanya memantulkan empat titik yang berkedip, dua berwarna emas dan dua berwarna ungu. Mereka dengan cepat keluar dari mata laut. Itu mereka. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Tak perlu dikatakan lagi, titik-titik emas itu adalah dua ular emas mutan yang telah dibuat linglung oleh ledakan yin milik Feng Lin dan kemudian dikacaukan oleh mata laut. Adapun dua titik umu lainnya, itu bukan pertama kalinya dia melihatnya. Itu adalah titik yang sama yang pernah dia lihat di gua tempat tinggal Sutuntian. Itu juga merupakan tujuan perjalanan ini, bintang emas. Seperti yang diharapkan, penyelidikan peda benar. Dua bintang emas memang telah jatuh ke mata laut dan sekarang sedang diledakkan oleh ledakan. Tidak perlu ragu-ragu. Tanpa melambat, dia merentangkan lengan bajunya dan melambaikannya dua kali. Sebelum gelombang yang tak terbatas itu melonjak, dia telah meletakkan empat titik yang berkedip-kedip itu ke dalam lengan bajunya. Setelah melakukan semua ini, serangkaian suara gemuruh terdengar dari bawah kakinya. Seolah-olah kekuatan yang telah terkumpul selama puluhan ribu tahun telah diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan yang melonjak itu begitu dahsyat sehingga bahkan setengah dari pelangi emas pun ditelannya. Dengan raungan panjang, Zhang Fan segera menggunakan seluruh kekuatannya. Pelangi emas bersihul sejenak, menghancurkan semua rintangan dan melesat ke langit mengikuti cahaya berdarah itu. Ledakan. Tak lama kemudian, kepalanya tiba-tiba terasa ringan dan pandangannya menjadi jelas. Hidung dan telinganya dipenuhi bau asin angin laut. Deru ombak yang menghantam karang telah kembali ke permukaan laut. Pelangi emas itu tampak seperti ingin menembus matahari. Pelangi itu tidak berhenti sama sekali dan terus melesat kekejauhan. Di belakangnya, terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Pulau ular melingkar yang besar itu tiba-tiba berputar horizontal dalam sekejap dan tiba-tiba membesar berkali-kali lipat. Tentu saja, pulau itu telah meluas. Kali ini, separuh pulau di laut, tempat dua ular seratus juta berada, terekspos secara horizontal. Lalu, bum, seolah-olah air laut yang tak terukur jumlahnya ditekan oleh kekuatan yang luar biasa. Air laut itu meledak ke langit dan langsung membelah pulau itu menjadi dua. Dalam sekejap, debu yang memenuhi langit bagaikan letusan gunung berapi menutupi matahari, sedangkan lumpur dan bebatuan yang tercurah bak banjir gunung tak berujung. Bahkan serangan habis-habisan dari seorang ahli tahap pembentukan inti puncak hanya akan mencapai jumlah ini. Namun, di bawah kekuatan mata laut, itu hanyalah pendahuluan. Kemudian, bagaikan air mancur, suara gemuruh terus-menerus terdengar tanpa henti. Sejumlah besar air laut yang tak tertandingi mengalir keluar terus-menerus, membawa serta ribuan mil gelombang yang menyapu langit. Bagaikan mayat yang dicambuk, pulau ular melingkar yang telah menekan mata laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hancur hingga tidak ada lagi ukuran manusia yang tersisa. Dari awal hingga akhir, hanya sekitar 10 tarikan napas waktu sebelum puncak ledakan mata laut berlalu dan berangsur-angsur tenang. Saat ini, di permukaan laut, dalam radius puluhan mil, diwarnai dengan lapisan kekeruhan. Kerikil seukuran telapak tangan dan pecahan tanah mengapung di permukaan laut, bercampur dengan bangkai binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Ada ikan biasa dan binatang buas yang kuat, tetapi nasib mereka tidak berbeda. Seperti tanah dan batu yang tak bernyawa, mereka mengapung di permukaan air bersama angin, membuat kiasan terakhir untuk pemandangan apokaliptik ini. Setelah kekerasan yang ekstrim, tiba-tiba keadaan menjadi tenang. Hanya desiran angin yang terdengar, bersiul di permukaan laut. Zhang Fan menghela napas panjang dan melepaskan diri dari ledakan mata laut. Namun, dia tidak berani bersantai sama sekali. Dia melihat sekeliling dan akhirnya fokus pada awan yang diwarnai merah darah. Pada saat ini, di bawah cahaya matahari agung, semuanya tampak transparan dan cerah. Selain itu, warna darah menyatu dan mengembun menjadi tubuh merah darah murni di bagian tengah. Seketika, Zhang Fan melihat wujud asli ular raksasa yang telah terlepas dari cangkang mata laut. Apa? Melihat ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah, dan pendetaku langsung berseru dalam hatinya. Naga darah Pada saat yang sama, keduanya mengidentifikasi akar keberadaan di depan mereka. Pada saat ini, di atas awan di langit, seekor naga suci yang terbentuk murni dari darah sedang meregangkan tubuhnya. Kekuatan naga murni dan kinaga tidak dapat disembunyikan dari mata mereka, bahkan di bawah naungan ki darah. Aura agung naga suci berwarna merah darah ini jauh lebih unggul daripada jantung naga api atau karakter iblis, naga, yang telah ditunjukkan Zhang Fan. Bahkan tubuh asli Raja Naga Hasrat Umu, Long Feng Hai, lebih rendah darinya. Sejak zaman dahulu kala, hanya ada satu jenis binatang iblis yang mempunyai karakteristik seperti itu. Naga darah Naga darah sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di era naga langit abadi, ia tidak mencolok di antara para naga. Namun setelah naga langit menghilang dari dunia manusia, naga darah, sebagai cabang yang paling dekat dengan naga langit abadi, secara resmi melangkah ke panggung. Legenda mengatakan bahwa naga darah pertama lahir dari semua kotoran naga langit abadi. Darah kotor, mayat, dan jiwa naga yang tercemar bersatu untuk melahirkan sejenis kehidupan. Sejujurnya, hal-hal seperti roh ular memiliki hubungan dekat dengan manusia. Di zaman dahulu kala, ras naga yang aneh ini mungkin hanyalah binatang buas biasa. Namun, saat ini, mereka adalah jenis binatang buas yang sangat mengerikan. Ia menggunakan darah sebagai fondasinya dan juga memakannya. Semakin kuat esensi darah makhluk hidup tersebut, semakin bermanfaat baginya. Naga darah memiliki 9 transformasi dan 10 transformasi, yang masing-masing sesuai dengan 9 tahap pergantian kulit. Dikatakan bahwa setelah mereka menyelesaikan ke 9 transformasi tersebut, mereka dapat terbang langsung ke dunia abadi. Mereka tidak memiliki tubuh yang nyata. Mereka hanya menyebarkan esensi darah mereka dan menggunakan esensi darah dari keberadaan yang kuat sebagai fondasi untuk melakukan reformasi. Itu seperti proses kelahiran kembali. Naga darah ini tidak memiliki tubuh yang nyata. Begitu mencapai tahap ke-7, ia secara alami dapat berubah menjadi bentuk manusia. Selain itu, ia selalu berubah, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Jika ada yang harus menunjukkan satu-satunya kelemahan mereka, itu adalah saat mereka berganti kulit. Proses ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk maju, dan juga merupakan alasan mengapa sebagian besar naga darah mati. Selama proses ini, saat saripati darah menghilang, kekuatan naga darah akan turun satu tingkat, dan pikirannya tidak akan jernih. Ia hanya akan secara naluriah menyerap semua jenis darah untuk membentuk kembali tubuh aslinya. Durasi proses ini tidak tetap. Proses ini hanya akan berlangsung sementara setelah darah yang diserap cukup. Setelah mengatur semuanya, ia akan tertidur lelap. Ketika ia bangun lagi, inilah saatnya untuk maju. Memikirkan hal ini, Zhang Fan merasa ngeri dan hampir berteriak. Pada saat ini, sepasang mata yang cerah bersinar terang dalam cahaya berdarah yang memenuhi langit dan terfokus padanya. Maknanya jelas, dendam. Kegembiraan dan kelegaan karena berhasil melarikan diri tiba-tiba menghilang. Naga darah itu tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan menatap Zhang Fan dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Begitu bertemu dengan tatapannya, Zhang Fan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bersikap baik hari ini. Dia segera menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus untuk mengatasinya. Pada saat ini, di atas lautan tanpa batas, selain aura miliknya dan aura naga darah, empat aura lain yang tak tertandingi kuatnya membumbung tinggi ke angkasa, membubarkan lapisan awan di langit. Naga darah dan Zhang Fan menoleh ke belakang pada saat yang sama dan melihat sumber aura tersebut. Itu adalah siluet besar di Cakrawala, Pulau Tandus Besar. Su Tuntian, empat monster metamorfosa besar. Secercah kegembiraan terpancar di alis Zhang Fan, dan tikus besar itu tiba-tiba menjadi mengemaskan. Dia tidak bisa lebih mengenal keempat aura ini. Mereka adalah empat monster metamorfosa yang telah dia lihat selama pertempuran dengan Han Qi. Yang paling dekat dengan mereka adalah tikus pemakan langit yang paling dia kenal. Yang berbeda dari hari itu adalah bahwa pada saat ini, keempat monster yang bermetamorfosis itu tidak memiliki sedikitpun niat untuk menyelidikinya. Aura mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Kemanapun niat membunuh ini berlalu, bahkan angin laut yang tak bernyawa pun terdiam, tidak berani membuat suara apapun. Itu kamu. Suara Su Tuntian yang dingin dan kasar datang dari jauh. Mendengarkannya, seseorang dapat membayangkan seekor tikus menggertakan giginya dan membuka mulutnya untuk melahap. Naga darah. Suara yang tidak dikenal itu sangat serak dan tidak enak didengar, bagaikan suara katak di musim panas yang membuat telinga mereka jengkel. Ketika suara ini keluar, jaraknya jelas jauh lebih dekat daripada saat Su Tuntian berbicara. Tidak Pantas Suara lain terdengar, tenang dan kejam, seperti derasnya aliran air di bawah laut yang tenang. Suara ini adalah suara yang paling enak didengar di antara ketiganya, namun dalam suara yang enak didengar ini, tersembunyi kekerasan dalam angin dan api, seakan-akan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kejam dan berubah menjadi angin dan api yang dapat menghancurkan segalanya. Makhluk Jahat Suara terakhir adalah yang paling kasar dan langsung. Tidak ada sikap seorang ahli, tidak ada sikap seorang ahli, hanya kesombongan dan dominasi. Ketika suara itu memasuki telinga, seolah-olah berada tepat di sebelah mereka. Dalam sekejap, empat aura besar, satu demi satu, terhubung dengan kidarah yang memenuhi langit. Ratusan mil lautan berlalu dalam sekejap. Sekumpulan kegelapan muncul entah dari mana, berubah menjadi area besar kekuatan sihir alam jiwa baru lahir, dan tiba-tiba bertabrakan dengan kidarah yang mewarnai awan. Gemuruh Suara bagaikan guntur yang terus-menerus datang dari langit, dan awan-awan tampak runtuh, musnah, dan hilang tanpa jejak di tempat kegelapan dan darah bertemu. Langit tiba-tiba terbagi menjadi dua, satu adalah kegelapan yang melahap segalanya, dan lainnya adalah darah yang mendidih. Begitu keduanya bertabrakan, kegelapan yang awalnya melahap memanfaatkan momentum dan langsung menghantam domain darah, seolah-olah berada di atas angin. Namun, setelah beberapa saat, domain darah itu tidak bisa lagi bergerak maju, dan malah dikelilingi oleh kidarah yang tak berujung. Hmm. Dengan mendengus dingin, dia mundur, dan kegelapan yang melahap itu bergulir kembali, dan darah mengambil kesempatan untuk menutupinya. Tepat pada saat ini, domain depor divine ability tiba-tiba mengembun, dan seekor tikus besar muncul. Ia membuka mulutnya yang besar dan menghirupnya dengan ganas. Wuss. Dalam sekejap, angin menderu, seolah-olah dunia akan ditelan oleh tikus raksasa. Wujud asli tikus penelan langit. Meskipun kekuatan hisapan ini sangat jauh, namun tetap saja membuat ekspresi Zhang Fan berubah. Kekuatan yang meletus pada saat itu bahkan lebih kuat daripada hisapan bila ular mata laut sebelum naga darah itu terbangun. Tidak heran kalau itu adalah kekuatan sihir khusus dari tikus penelan langit. Zhang Fan diam-diam memuji. Dengan menghirupnya, ki darah yang menyerang masuk ke mulutnya, dan dia bersendawa. Mata sky swallowing ratrufo melebar, dan dia menatap naga darah itu dengan amarah yang tersisa. Namun, naga darah itu tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dalam sekejap mata, ada tiga domain kekuatan sihir lagi, seperti sutuntian sebelumnya, menerobos jarak dan langsung bertabrakan. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke atas. Pemandangan seperti itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya. Seperti kata pepatah, empat bentuk naga darah. 578. Keempat setan besar yang berubah wujud dari pulau terpencil besar tengah mengepung naga darah Wu Wang. Zhang Fan telah melihat banyak kultifator hebat selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Belum lagi dia, bahkan seorang kultifator hebat seperti pendeta Tao belum pernah mengalami pemandangan seperti itu berkali-kali dalam hidupnya. Seolah sudah diatur, Su Tuntian pergi begitu dia menyentuh tanah, dan suara memekakan telinga dari sebelumnya terdengar lagi. Wu Wang, kamu tidak akan lolos dari keadilan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, warna merah menyala dan merah darah memenuhi langit. Suara gemuruh bergema di langit dan semuanya menjadi kabur. Warna merah menyala yang tak terbatas ini berbeda dari lautan api milik Dewa Api. Warnanya sepadat gunung berapi, dengan gelembung-gelembung yang terus bermunculan darinya. Begitu terkena udara, gelembung-gelembung itu langsung pecah, dan bau belerang yang pekat menyebar. Bau belerang dan warna darah saling bertabrakan dan menutupi satu sama lain. Kemudian, terdengar suara gemuruh dan api membubung ke langit. Di bawah langit yang cerah, mata Zhang Fan tiba-tiba menyala, dan dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba terkena sinar matahari dari kegelapan. Lautan darah yang tak terbatas itu sepenuhnya tertutup oleh api. Untuk sesaat, seolah-olah naga darah telah sepenuhnya ditekan. Tepat pada saat ini, sebuah suara berat terdengar, bergema di langit. Kodok, kau pikir kau bisa melakukannya. Bahkan leluhurmu pun dicubit sampai mati oleh penguasa ini saat itu. Zhang Fan pernah mendengar suara ini ketika dia berada di bawah pulau, tetapi sekarang berbeda. Sekarang, ada ketenangan dan keyakinan dalam suara itu, menunjukkan temperamen tenang seorang master yang tak tertandingi. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, api yang menyala di atas lautan darah tiba-tiba berubah, seperti embusan angin yang tiba-tiba, gelombang yang mengerikan, dan sebuah perahu kecil yang tiba-tiba keluar dari lautan darah, seolah-olah tiba-tiba terbalik. Dengan sekali jungkir balik, ia menyelimuti api tak berakar yang menutupinya dan memusnahkan mereka dalam sekejap. Dengan suara, teng, kabut merah darah memenuhi udara, dan bersama dengan suara naga darah Wuang, kabut itu menjadi semakin kuat. Ledakan. Seperti devoring domain milik Sutuntian, warna merah menyala yang tak terbatas itu mundur saat bersentuhan dengan lautan darah naga darah. Di langit, di mana tubuh asli tikus penelan surga menghadap, api besar menyala. Seekor katak besar berbaring di atasnya. Di punggungnya, gumpalan yang tak terhitung jumlahnya menggelembung dan pecah, dan bau belerang memenuhi udara. Kodok sembilan matahari yang menyala. Begitu tubuh aslinya muncul, Zhang Fan mengenali asal-usul salah satu di antara empat monster besar yang berubah bentuk di Pulau Tandus Besar. Binatang iblis tipe api kuno hidup di gunung berapi dan memakan lahar dan api. Konon, ketika mereka berkultifasi secara ekstrim, setiap kali benjolan di punggung mereka meledak, itu akan menjadi letusan gunung berapi. Pada saat ini, tikus pemakan surga dan katakombakar sembilan matahari berada di kiri dan kanan naga darah, menjepitnya di tengah. Meskipun mereka telah mundur, aura mereka yang kuat sangat menindas. Pertarungan tak terlihat itu tidak berhenti. Itu seperti dua gunung yang mengancam sayap naga darah. Dalam situasi seperti itu, Blood Dragon sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, ada dua lagi, ayo serang bersama. Aku sudah tidak bertarung selama lebih dari seribu tahun. Aku tidak menyangka bahwa empat junior akan langsung mati begitu aku muncul. Hahaha. Lega sekali, lega sekali. Kesombongan, kesombongan yang mutlak. Menghadapi empat monster yang berubah bentuk dan jelas-jelas bermusuhan, kesombongannya tidak berkurang. Jika dia bukan orang gila, maka dia percaya diri. Naga darah huuang tidak diragukan lagi adalah yang terakhir. Serang bersama, saya rasa kamu tidak punya kemampuan itu. Dari timur, terdengar suara tenang. Sebelum dia selesai berbicara, angin menambah api, dan api meminjam angin. Angin dan api bercampur menjadi satu, menutupi langit dan bumi. Angin hanyalah angin biasa, dan api hanyalah api biasa. Angin biasa dan api menyatu membentuk domain angin dan api yang tak terhentikan yang berbenturan langsung dengan lautan darah. Secara samar-samar, di dalam windfire domain, seseorang dapat melihat sosok besar yang sedang melebarkan sayapnya. Dengan lambayan ekornya, angin dan api meledak saat ia berhadapan langsung dengan blutsi. Berbeda dengan sutuntian dan katak sembilan matahari yang membara, domain angin api ini tidak menyerang titik lemah laut darah, juga tidak meminjam momentum untuk menerobos. Sebaliknya, ia menghadapi laut darah secara langsung. Ledakan, ledakan. Justru karena bentrokan langsung inilah kekuatan yang meledak melampaui kekuatan sutuntian dan katak itu. Akibat serangan ini masuk ke laut, menimbulkan gelombang besar dan angin kencang serta ombak besar. Tidak peduli seberapa tinggi ombaknya, mereka tidak dapat naik lebih dari 10 meter di atas permukaan laut. Di atas 10 meter, kobaran api dan angin kencang bersiul dan bersaing dengan lautan darah. Semua ombak yang tersapu ke lautan darah langsung berubah menjadi kabut dan menghilang sebelum dengan cepat dilenyapkan di dalam lautan darah dan lenyap. Itu adalah yang paling ganas dan paling membanggakan. Sayangnya, kekuatan adalah kekuatan. Laut darah dan domain api angin terkunci dalam kebuntuan di langit sesaat sebelum terpisah. Laut darah melonjak maju sementara domain api angin mundur. Suara mendesing. Tepat saat domain angin dan api mundur, seekor merak yang cantik dan bangga tiba-tiba melebarkan ekornya. Dua bulu yang melambangkan angin dan api menyatu dan bergesekan dengan keras. Dalam sekejap, bayangan besar domain angin api muncul, menyapu ke bawah seolah-olah dapat menembus langit. Kemana pun cahaya dan bayangan bulu itu lewat, angin akan hancur. Jurang yang dalam juga tercipta di permukaan laut. Laut darah yang mengalir tepat di ujung bulu itu bahkan berhenti dan berguling kembali. Merak api angin. Setelah merak lima elemen, peri abadi primordial, ia memiliki atribut angin dan api dan dapat mengendalikan kelima elemen. Luar biasa. Seekor merak api angin benar-benar dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Sungguh menakjubkan. Melihat sosok gagah di langit yang perlahan-lahan mencabut bulunya, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Meskipun merak api angin bukan binatang iblis biasa, ia jelas tidak sekuat ini. Garis keturunan, kemampuan pemahaman, ketekunan, dan sebagainya dari merak angin api peringkat tujuh ini haruslah sangat baik agar hal ini bisa terwujud. Hahaha, lumayan, lumayan. Ini sedikit lebih kuat dari bulu campuran milik seniormu itu. Apa kau mau mencobanya satu atau dua kali? Di tengah lautan darah yang bergelora, sebuah kepala naga muncul dan tertawa liar. Merak api angin tampak meremehkan perdebatan. Ia mendengus dingin dan menempati sudut langit, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Benar sekali, di mana senior yang berbulu campuran itu. Tepat saat naga darah berbicara, sebuah suara menggelegar meledak, loah, mati. Bahkan mata telanjang tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Bahkan indera ketuhanan tidak dapat menangkap keganasannya. Namun, di permukaan laut, bayangan hitam melintas. Laut darah yang memenuhi langit bagaikan sutra merah yang terpotong oleh pisau. Hebat sekali rok. Sang grit rok terbang mengikuti angin, melesat sejauh 90 ribu mil. Pada saat itu, seekor grit rok besar menukik turun dari langit. Ia bahkan tidak menggunakan naschen sol realem. Dengan aura yang mengerikan, ia langsung menembus belut si realem dengan kecepatannya yang sangat cepat dan tubuhnya yang sangat kuat. Luar biasa, luar biasa. Ada kilatan cahaya, dan seekor burung rok muncul di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah darah yang meluncur turun dari bulunya dan hampir menggerogoti tubuhnya. Burung rok tiba-tiba menggigil, dan badai biru muncul dari setiap bulu di tubuhnya. Dalam sekejap, semua cahaya merah darah itu terhempas, dan sisa-sisa terakhir ditelan oleh burung rok. Itu dipenuhi dengan aura tirani. Burung rok besar berpunggung emas. Pada tubuhnya yang besar, cahaya kemasan menyebar dari belakang leher hingga ke ekornya. Cahaya kemasan ini tampak hidup. Cahaya itu tidak menyebar dari punggungnya ke bulu-bulu di tubuhnya, tetapi kemudian kembali lagi. Siklus itu berulang tanpa henti. Keturunan binatang iblis kuno sangat cepat. Mereka terbang sangat cepat, dan hanya sedikit yang bisa menandingi mereka. Tubuh mereka sangat kuat, tidak seperti binatang iblis lain yang lemah. Mereka sangat kejam dan akan memakan orang kapan saja. Seperti yang diduga, tak satu pun dari empat monster pengubah bentuk di pulau tandus besar yang sederhana. Dalam sekejap, setelah serangkaian pertukaran, keempat monster itu mengerti bahwa keberadaan yang mengerikan di depan mereka tidak dapat dikalahkan oleh mereka sendiri. Mereka segera menduduki ke empat sisi. Kegelapan yang dapat melahap segalanya, api yang dapat membakar segalanya, angin yang dapat menghancurkan segalanya, angin yang dapat menghancurkan segalanya, dan empat alam dewa yang agung bertarung melawan laut darah di tengah. Bagus, bagus. Kalian berempat junior jauh lebih kuat daripada kalian yang dulu. Tunggu aku menelanmu. Ku rasa kau akan lebih kenyal lagi. Meskipun hanya satu lawan empat, naga darah Wu Wang tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Laut darah bergulung-gulung, dan dengan setiap gelombang, seekor naga merah darah raksasa berputar keluar, bertarung melawan yang melahap, api, angin, dan angin. Untuk sesaat, seluruh dunia dipenuhi dengan akibat dari sihir alam dewa. Laut mendidih, pulau itu tenggelam, dan area dalam radius puluhan mil hancur total. Naga darah, aku tidak menyangka bahwa cahaya ilahi bintang sembilan surga milik yang mulia bintang tidak dapat membunuhmu. Tapi tidak apa-apa, ini memberi kita kesempatan untuk membalas dendam dengan tangan kita sendiri. Suara sutuntian bergema di dunia, seolah-olah tangan raksasa telah mengungkap gulungan gambar dari lebih dari seribu tahun yang lalu. Ketika naga darah baru saja terbangun dan berkata, itu adalah cahaya ilahi kehidupan bintang sembilan surga lagi, Zhang Fan telah mengetahui identitasnya. Kekuatan magis ini telah muncul untuk pertama kalinya seribu tahun yang lalu, dan itu hanya digunakan untuk menghadapi orang sekuat itu. Itu telah memorbankan sejumlah besar murid aulah bintang dan seorang yang mulia bintang. Naga darah ini berada di puncak tahap Naschen Sol. Pertama-tama, ia membunuh semua monster di pulau terpencil besar yang baru saja terluka parah di Steri Skyfield, lalu bergegas membunuh para kultifator tak tertandingi di Steri Hall. Kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan kalian berempat? Suaranya yang arogan mengguncang langit dan bumi. Rasa jijik dalam suaranya sangat jelas. Hmm. Jika saat itu, tentu saja kami tidak akan sebanding denganmu. Namun, setelah bertahun-tahun, kamu tidak maju dan malah mundur. Tampaknya cahaya ilahi bintang sembilan surga tidak semudah itu untuk ditanggung. Surga ingin kau mati. Beraninya kau bersikap kurang ajar. Katak itu menyela. Suaranya yang kasar seperti ejekan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, laut darah bergolak dan kepala naga merah darah raksasa menyembul dari awan. Kemarahan yang mengerikan hampir meledak dari matanya. Cahaya bintang sembilan surga cahaya ilahi, pah. Jika bukan karena aku mengubah tubuhku saat itu dan tingkat kultifasiku telah jatuh ke tingkat transformasi ilahi, aku tidak akan tertipu oleh para junior itu. Hmm. Ketidakmauan dan kemarahan itu tampaknya nyata, membuat mustahil bagi siapapun untuk meragukan kata-katanya. Kala itu, Blood Dragon adalah seorang kultifator transformasi ilahi, tetapi ia telah jatuh ke level jiwa baru lahir karena ia mengubah tubuhnya. Ekspresi semua orang berubah, tetapi tidak ada yang meragukan kata-katanya. Seorang kultifator sekuat itu bahkan tidak akan repot-repot berbohong tentang hal seperti itu. Dalam keheningan, naga darah menjadi semakin marah. Matanya, yang penuh dengan cahaya merah yang mematikan, berbalik dan bergerak ke arah Zhang Fan. Dan kamu. Dengan suara gemuruh, laut darah bergejolak dan kekuatan mengerikan menekan ke bawah. Untuk sesaat, seolah-olah seluruh dunia adalah musuhnya. Tekanan yang sangat besar membuat orang ingin membungkukkan punggung mereka. 579. Dan kamu. Mata merah pembunuh naga darah itu berbalik dan tiba-tiba terfokus pada Zhang Fan. Dengan raungan, laut darah bergulung dan kekuatannya mengerikan. Seketika, Zhang Fan merasa tubuhnya menjadi berat. Seolah-olah seluruh dunia adalah musuhnya. Tekanan yang sangat besar menekannya, membuatnya ingin membungkuk. Ini bukan dunia, sekalipun itu dunia nyata, itu tidak akan membuatku menyerah. Naga darah memperlakukannya seperti junior sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan menggunakan kinya untuk menekannya. Hal ini membuat ketidakpastian di mata Zhang Fan menghilang. Dia berbalik dengan serius dan menatap kembali ke naga darah. Tatapan mereka bertemu, meskipun ada tekanan yang sangat besar padanya, tubuhnya tegak inci demi inci. Dia seperti pedang tajam yang menembus langit. Di sekelilingnya, suara lonceng bergema. Seolah-olah lonceng itu datang dari kehampaan dan menghancurkan semua tekanan. Wah! Sebuah ledakan lemah meledak di udara antara Zhang Fan dan naga darah. Qi yang tak terlihat saling berbenturan dan benar-benar menyebabkan ledakan yang terlihat. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Zhang Fan. Hah! Naga darah berseru kaget. Ia menatap lingsian dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mengalihkan pandangannya. Ia berkata dengan galak, saat itu, pikiranku sedang kacau dan kultifasiku menurun. Aku terluka oleh cahaya bintang 9 surgawi. Untungnya, aku masih dalam proses mengubah tubuhku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangan seorang junior. Naga darah Wu Wang berbicara dengan percaya diri. Meskipun keempat iblis dan ekspresi Zhang Fan tampak serius atau meremehkan, mereka tidak menyela naga darah. Sebenarnya, mereka semua adalah orang-orang hebat generasi baru. Tentu saja, mereka sangat tertarik dengan apa yang terjadi saat itu. Karena Blood Dragon bersedia berbicara, mereka tidak keberatan membuang waktu. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa saat aku terluka parah, aku akan bangun dan menemukan hal yang baik. Ketika dia menyebutkan hal yang baik, kemarahan dalam suara Wu Wang menghilang. Sebaliknya, dia sangat gembira. Seolah-olah pemandangan saat itu telah menetap selama seribu tahun dan masih belum hilang dari hatinya. Pulau ular melingkar. Aku ingin tahu dewa mana yang melakukan gerakan untuk menekan ular desolate bersisi kemas bercahaya di bawah pulau yang tidak mencolok ini. Itu adalah benda suci yang unik di dimensi abadi, dan itu adalah satu-satunya keberadaan di dimensi fanah. Esensi darahnya sangat kuat, dan bahkan dewa iblis purba pun lebih rendah darinya. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak bisa memperoleh kesadaran sepanjang hidupnya dan terjebak dalam wujud binatang, ia pasti akan mendapat tempat di antara para dewa perikuno. Bukankah sudah menjadi takdirku untuk menemui benda suci seperti itu saat aku sedang mengubah tubuhku. Hahaha. Tawanya yang liar menyebabkan lautan darah melonjak. Terlepas dari kenyataan bahwa ia sedikit hormat ketika menyebutkan penindasan abadi, naga darah ini selalu sombong sampai-sampai ia tidak memandang siapapun. Jika saja kau dan gadis-gadis itu tidak menggagalkan rencanaku, kultifasiku akan kembali normal ketika jati diriku yang sebenarnya terbangun, dan aku akan mencapai tahap transformasi keilahian lagi. Kamu pantas mati. Naga darah huuang tiba-tiba menjadi marah. Jika bukan karena empat iblis besar yang menatapnya dengan penuh nafsu, dia pasti akan menerkam mereka. Zhang Fan mencibir dan menoleh ke belakang tanpa rasa takut. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bunuh aku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tepat seperti yang dikatakan naga darah huuang, proses pencernaan ular desolate bersisik emas cerah terganggu, dan dia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai puncak alam jiwa baru lahir. Perbedaan kecil ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dirinya saat ini tidak hanya gagal mencapai tahap transformasi keilahian, tetapi dia juga bahkan tidak mencapai puncak alam jiwa baru lahir. Perbedaan kecil dapat menyebabkan perbedaan besar, dan butuh seratus tahun kultivasi sebelum dia bisa pulih. Kuncinya adalah Zhang Fan telah menghentikan mantra nenek ular emas, tetapi yang lebih penting, itu adalah cahaya ilahi bintang 9 surga dari utusan 7 bintang. Cahaya ilahi ini dibatasi oleh kekuatan mereka dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada naga darah huuang, tetapi itu membangkitkan jiwa ilahinya. Bagaimanapun, karena kekuatan ilahi inilah dia jatuh ke dalam situasi ini hari ini, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Yang lebih membuatnya khawatir adalah, ular desolate bersisik emas bercahaya, yang disebutkan oleh naga darah huuang. Dari apa yang dia katakan, tampaknya itu adalah makhluk ilahi dari alam surgawi, dan bukan sesuatu yang dapat ditemukan di dunia manusia. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik borgolnya, di mana sepasang ular emas masih tertidurnya. Sepasang ular emas ini jelas tidak sebaik induknya, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih membawa garis keturunan makhluk suci ini. Suatu hari, mereka mungkin berguna, jadi itu adalah keuntungan yang tak terduga. Bagus, bagus, bagus. Wah, kamu punya nyali. Tidak akan terlambat untuk membunuhmu setelah aku membunuh keturunan sampah ini. Naga darah huuang tak terkalahkan di dunia, tetapi sekarang dia dipandang rendah oleh junior seperti Zhang Fan. Dia hampir tidak bisa bereaksi, dan tertegun sejenak sebelum dia berteriak dengan marah. Cukup. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan yang menggelegar tiba-tiba terdengar, dan bergemuruh saat bergema di kejauhan. Wu Wang, jangan sombong. Kalau bukan karena nenek moyang kita terluka parah, kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Kau hanyalah seekor ikan loah yang memanfaatkan orang lain, namun kau masih saja sombong dan tak tahu malu. Orang yang berteriak itu adalah tikus penelan surga, Su Tuntian. Ketika naga darah Wu Wang mendengar ini, dia langsung marah, dan dia tidak lagi tertarik untuk berbicara. Untuk memulihkan diri, menghindari musuh-musuhnya, dan yang terpenting, mencerna ular bersisik emas, dia telah disegel di mata laut bersama ular itu selama seribu tahun. Jika dia tidak menyiapkan rencana cadangan sebelum dia berhibernasi, mungkin akan normal baginya untuk tidur selama seribu tahun lagi. Sekarang setelah ia akhirnya bisa melihat cahaya hari lagi, ia dipermalukan oleh para junior satu demi satu hanya karena ia mengucapkan beberapa patah kata lagi. Untuk sesaat, dewa tiga mayat itu marah dan mengeluarkan teriakan aneh. Tubuh naganya menggeliat sejenak dan aura berdarah membumbung ke langit. Lautan darah yang tak terbatas tiba-tiba membengkak, menghubungkan langit di atas dan laut di bawah, menghubungkan keempat sisi dengan alam Naschen Sol dari empat iblis besar. Dalam sekejap, tak seorang pun mengatakan apapun lagi, dan mereka semua menggunakan kekuatan ilahi mereka, memperlihatkan kekuatan jiwa yang baru lahir, dan suara gemuruh mengguncang dunia. Kelima ahli itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kelima kekuatan ilahi saling bersaing. Akibat dari kekuatan ilahi itu meledak, dan kispiritual yang kacau menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya. Sampai ke sembilan langit, semua makhluk hidup dan burung mati pada saat pertama, tanpa ada satupun mayat yang utuh, dan musnah tanpa jejak. Di laut dalam, mereka direbus, ditelan, digulung menjadi gelombang raksasa oleh angin dan api, atau meraung di bawah angin yang paling ganas dan kejam. Tidak peduli apakah itu binatang laut biasa atau iblis, mereka semua lenyap sejauh puluhan mil. Melihat lautan darah telah mewarnai separuh langit, dan tidak dirugikan meskipun satu lawan empat, ekspresi Zhang Fan menjadi semakin serius. Baru setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia melihat betapa mengerikannya naga darah ini. Sekalipun tidak dalam kondisi puncaknya, sekalipun ia sendirian melawan banyak orang, ia tetaplah iblis yang kuat, dan tidak bisa dengan mudah dipermalukan. Wah, kamu masih tidak berani bertindak. Pada saat ini, suara kutau terdengar, dan untuk beberapa alasan, ada kesan malas di dalamnya. Zhang Fan tersenyum, dan matanya tertuju pada pertempuran kekuatan ilahi di langit, yang tampaknya akan menghancurkan seluruh langit. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tahu, tau isku, jika aku ingin campur tangan dalam pertempuran tingkat ini, aku hanya dapat melakukan satu serangan. Jika aku menyerang terlalu dini, itu tidak akan berarti apa-apa. Memang, dalam pertempuran seperti itu di mana bahkan kultifator Naschen Sol biasa akan merasa sulit untuk campur tangan, dengan metode biasa Zhang Fan, tidak perlu baginya untuk maju dan mempermalukan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang benar-benar cukup kuat untuk melukai monster tingkat Naschen Sol seperti itu adalah gerakan terakhirnya. Bahkan jika dia menggunakan jurus ini, dia harus memilih saat yang paling kritis. Bagaimanapun, memberikan bantuan tepat waktu dan mengakhiri pertempuran dengan satu serangan adalah yang dia inginkan. Dia tidak tertarik pada pertempuran yang kacau. Bagaimanapun, Zhang Fan berbeda dari keempat iblis besar itu. Leluhur keempat iblis besar dalam wujud manusia itu jelas adalah para kultifator Pulau Tandus yang dibunuh Wu Wang dalam pertempuran seribu tahun yang lalu. Hampir seperti dia telah membunuh ayahnya. Di sisi lain, Zhang Fan justru sebaliknya. Unde Servet Blood Dragon menaruh dendam padanya. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah berlari dan melihat apakah Unde Servet Blood Dragon berhasil mengejar Dragon Seaturner selama 10 tahun. Atau, pada saat yang paling kritis, ia dapat menyerang Unde Servet Blood Dragon dengan sekuat tenaga. Dengan begitu, Unde Servet Blood Dragon tidak akan bisa memikirkan balas dendam untuk waktu yang lama. Mendengar ini, pendetaku terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Jelas, dia sudah menebak apa yang akan dilakukan, Yekutian. Namun seiring berjalannya waktu, Zhang Fan dan Ku Taois merasa sulit untuk tertawa. Sangat kuat. Senyum pahit melintas di wajah Zhang Fan. Pada titik pertempuran ini, situasi di langit berangsur-angsur menjadi jelas, seperti situasi laut di bawah kakinya. Setengah dari laut berubah menjadi merah, seolah-olah darah dari miliaran makhluk telah mewarnai seluruh laut. Aroma darah memenuhi dunia. Separuh laut lainnya adalah ombak yang mengamuk, api yang menari-nari, atau tersapu ke langit oleh kekuatan yang sangat besar lalu musnah lagi. Laut itu jelas terbagi menjadi empat bagian, tetapi secara bertahap dipadatkan dan hampir terkondensasi menjadi sebuah bola. Segala sesuatu yang terungkap di permukaan laut disebabkan oleh pertempuran antara para penggarap jiwa baru lahir di langit. Mudah untuk melihat apa yang terjadi di atas. Mengaum. Tepat saat raut wajah Zhang Fan menjadi serius dan tangannya yang memegang lonceng Dong Huang mengendur lalu mengencang, terdengarlah raungan naga yang mengguncang langit. Hahaha, hanya itu saja yang kau punya. Di tengah ledakan seni dewa, suara naga darah Wu Wang tiba-tiba naik dan bergema di sekitar semua orang. Kau ingin membunuhku. Kamu tidak bisa. Ketika kata, tidak diucapkan, tidak diragukan lagi bahwa dia memandang rendah segalanya. Meskipun dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, dengan indera ketuhanan Zhang Fan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa baru lahir Sutuntian dan tiga raja iblis agung lainnya langsung terguncang. Mereka adalah para ahli yang mendominasi suatu wilayah, tetapi sekarang mereka digambarkan dengan kata, tidak. Mereka juga tertekan dan tidak dapat berbicara kembali. Ini adalah perasaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya dalam hidup mereka. Tawa liar Wu Wang masih bergema di udara. Saat itu, suara acuh-ta'acuh namun arogan terdengar dari jauh. Bagaimana kalau Anda menambahkan kami? Kamu tidak bisa. Ketika kata pertama terdengar, pembicara masih jauh. Namun, ketika kata-kata itu semakin dekat, ketika tiga kata, bisakah kamu melakukannya? Memasuki telinganya, langit dipenuhi cahaya bintang, yang berhamburan ke segala arah. 2. Zhang Fan mengangkat alisnya dan menatap kedua sosok itu dengan cahaya bintang yang tak terbatas. 580. 2. Saat cahaya bintang bersinar, Zhang Fan tahu bahwa orang-orang yang ia duga akan muncul akhirnya datang. Namun, ia tidak menyangka akan ada dua orang. Setelah melihat cahaya bintang sembilan surga, Zhang Fan benar-benar mengetahui posisi utusan tujuh bintang di aula berbintang. Namun aula bintang mengirim ketujuh orang itu ke sini, yang menunjukkan betapa mereka mementingkan masalah ini. Jadi, untuk berjaga-jaga, apakah yang mulia bintang, penguasa tertinggi aula bintang di alam Yuan Ying, juga akan datang ke wilayah laut ini. Pertarungan sengit ini terjadi di wilayah laut Pulau Tandus Besar. Apa yang akan terjadi jika lima master di alam Yuan Ying bertarung satu sama lain? Tidaklah cukup untuk menggambarkannya sebagai mengguncang bumi. Jika Star Venerable benar-benar ada di sekitar, mustahil baginya untuk tidak mendeteksi gangguan sebesar itu. Dalam hal kebencian terhadap Blood Dragon, kebencian Stary Hall terhadap Blood Dragon tidak lebih lemah dari kebencian Great Desolate Island. Setidaknya ada 70% kemungkinan hal itu terjadi. Seperti yang diduga Zhang Fan, tetapi dia tidak tahu siapa orang lainnya. Karena yang mulia bintang berkata, dua orang, maka orang lainnya pastilah seorang kultifator di alam Yuan Ying yang setingkat dengannya. Orang harus tahu bahwa Master Taoist tahap Yuan Ying bukanlah kubis. Tidak mudah untuk muncul. Orang ini pastilah seorang tokoh terkenal. Sayangnya, sejauh manapun Zhang Fan memandang, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sang Maha Bintang dan orang lainnya sama-sama terbungkus dalam cahaya bintang yang pekat. Saat mereka semakin dekat, cahaya bintang di sekitar mereka berubah menjadi dua nebula yang berkabut dan indah, seolah-olah bintang-bintang di langit tiba-tiba jatuh ke dunia manusia. Wilayah Kerajaan Yuan Ying Wilayah mereka di alam Yuan Ying sangat mirip. Zhang Fan tampak serius. Dia akhirnya bisa menebak identitas orang itu. Domain Yuan Ying Realem merupakan pilihan semi-sukarela dari seorang kultifator setelah memasuki Yuan Ying Realem. Domain ini berbeda untuk setiap orang, dan tidak mungkin untuk memulanginya. Namun, karena metode kultifasi yang mereka praktikkan serupa, ada kemungkinan keduanya akan menunjukkan kemiripan sebelum diaktifkan. Itulah yang disebut asal mula yang sama. Dua orang di depannya memiliki asal yang sama, yang berarti mereka berdua adalah kultifator di alam Yuan Ying di Aula Bintang. Dari Star Venerable, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Kemudian, dalam sekejap mata, dua nebula melesat langsung ke medan perang. Bekerja sama dengan kemampuan Naschen Sol dari empat iblis besar dari alam liar, mereka membentuk pengepungan bersisi enam. Enam lawan satu, dan dalam sekejap, lautan darah-naga darah dipaksa kembali ke pusat. Teknik bintang hebat. Siapa di antara kalian yang merupakan yang mulia bintang saat ini? Naga darah itu tertegun sejenak, lalu mengamuk. Lautan darah yang tak terbatas melonjak dan berubah menjadi naga-naga besar berwarna darah yang menutupi langit saat mereka menerkam. Untuk sementara waktu, ia bahkan tidak peduli dengan empat iblis dari hutan belantara yang luas itu. Status seperti apa yang dimiliki oleh empat binatang iblis besar? Pertarungan antar binatang iblis hanya akan seratus kali lebih intens daripada pertarungan antar manusia. Siapa di antara mereka yang tidak berhasil keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah? Bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan ini? Dalam sekejap, kegelapan, gemuruh angin dan api, dinginnya angin yang menggigit, dan letusan gunung berapi semuanya berkumpul bersama. Seolah-olah sebuah lubang besar telah terbuka di langit, dan aliran deras yang merusak turun, hampir menenggelamkan naga darah. Naga darah Huwang sangat marah hingga berteriak keras. Ia tidak punya pilihan selain terus mengerahkan kekuatannya ke enam arah untuk melawan ke enamnya. Baru pada saat itulah yang mulia bintang berbicara dengan santai, aku adalah yang mulia bintang saat ini. Aku di sini untuk, membalas naga darah atas apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu telah merusak Star Hall. Hampir kehilangan semua elitnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin hal itu tidak terukir di hatinya? Terlebih lagi, naga darah pasti lebih terukir di hatinya. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh naga jahat saat mereka bekerja sama, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Naga darah Huwang telah bertarung melawan empat binatang iblis besar. Jika dia benar-benar membunuh jalannya menuju aula bintang, apa yang terjadi di masa lalu mungkin akan terjadi lagi. Saat dia berbicara, Naschen Sol domain milik Star Venerable tiba-tiba berubah. Dia melancarkan banyak serangan. Satu demi satu, bintang-bintang berputar, lalu meledak tanpa peringatan apapun. Mereka hancur menjadi debu bintang yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan hamparan lautan darah yang luas. Semuanya hancur, berubah menjadi debu bintang yang tersebar, kabur, dan indah. Itu adalah domain ledakan bintang. Berbeda dengan keganasan dan keganasan Star Venerable, metode orang lain jauh lebih stabil dan lembut. Nebula berkabut dan misterius berputar dan menyelimuti sebagian besar lautan darah. Kemudian, tampaknya ada gaya tarik tak berbentuk di antara bintang-bintang yang berputar dalam rute tetap. Ketika bintang-bintang tiba-tiba mengembun, sebagian besar lautan darah terkoyak dan menghilang di langit. Baru pada saat itulah dia berbicara dengan tenang, Aku si Che, sang penguasa bintang. Itu benar-benar dia. Keempat binatang iblis besar itu jelas mengenal orang ini, karena mereka tidak bereaksi sama sekali. Naga darah itu belum pernah mendengar tentangnya. Berbeda dengan mereka, Zhang Fan telah lama mendengar nama orang ini, tetapi dia tidak tahu bahwa orang itu adalah seorang kultifator di alam jiwa baru lahir. Saat itu, ketika Zhang Fan berada di kepulauan bintang yang hancur, dia mengenal penguasa setempat, si Che. Saat itu, Zhang Fan hanyalah orang biasa, jadi dia tidak peduli dengan informasi dari penguasa seperti itu. Tidak ada bedanya bagi Zhang Fan apakah dia berada di alam inti emas atau alam jiwa baru lahir. Sebenarnya, para kultifator di kepulauan bintang yang hancur mungkin tidak tahu bahwa penguasa bintang mereka adalah seorang kultifator di alam jiwa baru lahir. Jika dia menunjukkan kultifasinya secara terbuka, sekte karakteristik Dharma dan sekte lain di provinsi Qin pasti tidak puas dengan lokasi kepulauan bintang yang hancur. Mereka tidak akan membiarkan seorang kultifator luar negeri di alam jiwa baru lahir mendapatkan pijakan di sekitar provinsi Qin. Star Venerable dan Star Lord mendominasi dan mendominasi, keras dan lembut. Ketika mereka bertarung sendirian, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun ketika keduanya bertarung bersama, mereka menggabungkan keras dan lembut, dan mendominasi dan mendominasi saling melengkapi. Hanya mereka berdua yang menarik sebagian kecil perhatian Blood Dragon. Setelah suara dingin tak tertandingi dari penguasa bintang, si C menghilang, ketujuh orang dalam pertempuran sengit di lapangan tidak lagi berbicara. Tikus penelan surga membuka mulutnya dan menghisap sejumlah besar lautan darah, seperti ribuan aliran yang kembali ke asal, tersedot ke dalamnya. Sisa dari katak sembilan matahari yang membara, merak api angin, dan rok berpunggung emas, bergerak bebas. Di atas, keempat binatang iblis itu bertarung dengan tubuh sejati naga darah, dan di bawah, domen kemampuan ilahi jiwa baru bertarung satu sama lain. Kekuatan penghancur yang mengerikan dari seorang kultifator tingkat tinggi terlihat jelas. Ledakan. Seakan-akan burung rok berpunggung emas telah jatuh ke laut, tubuh besar naga darah itu tenggelam ke dalam laut, dan sebagian besar laut langsung diwarnai dengan darah. Bau darah, seperti karat, menyelimuti segalanya. Kemudian, terdengar suara teredam. Di lautan yang berlumuran darah, tampaknya ada kunpeng yang sedang berputar. Air laut yang tak berujung melesat ke langit, dan alam mantra yang tak terlihat melilit air laut yang terlihat dan tiba-tiba meledak di antara enam penggarap alam jiwa baru lahir. Ledakan. 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 Terdengar suara gemuruh terus-menerus. Pertama, terdengar tujuh ledakan yang mengguncang bumi pada saat yang sama, lalu terjadi serangkaian ledakan, seolah-olah spirit ki di langit juga ikut meledak. Pada saat itu, corona di belakang kepala Zhang Fan bersinar terang, bersaing dengan matahari merah di langit. Hantu lonceng perunggu menyelimuti tubuhnya, menghalangi semua kehancuran, dan dia terbang ribuan kaki ke langit. Baru setelah dia tiba di sini, dia berhasil lolos dari ledakan yang mengerikan itu. Melihat ke bawah, dia melihat bawah laut yang ditarik keluar dari laut oleh laut darah itu gelap gulita, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi ribuan kaki air laut, meninggalkan lubang besar yang langsung memperlihatkan dasar laut. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Suaranya rendah dan berat, seperti guntur yang menggelegar di awan gelap. Akhirnya, suara itu berubah menjadi ledakan dahsyat yang dapat membelah langit dan bumi. Penghalang itu akhirnya runtuh, dan air laut yang tak berujung memenuhinya. Dalam sekejap, penghalang itu berubah menjadi pusaran air besar dengan radius puluhan mil. Kekuatan surga dan kengerian menelan segalanya lebih baik daripada penggarap alam mantra manapun. Di atas pusaran air yang mengerikan itu, tujuh sosok berdiri saling berhadapan. Ketika laut darah naga darah mengamuk, ia juga menghancurkan kekuatan ilahi jiwa baru lahir dari tikus penelan langit dan lima kekuatan ilahi jiwa baru lahir lainnya pada saat yang sama. Berdiri di udara, aura di sekitar mereka melonjak. Meskipun tujuh master jiwa baru lahir yang sempurna tampak sedikit malu, tekad mereka untuk bertarung sampai mati tidak melemah sama sekali. Kuat? Amat kuat. Setelah pertarungan yang sengit, semua orang akhirnya tahu seberapa kuat naga darah Wu Wang. Tidak heran dia bisa menyebabkan kerugian besar saat itu. Setelah serangan yang melukai dirinya sendiri terlebih dahulu dan kemudian melukai orang lain, entah itu Zhang Fan atau tikus pemakan surga, kenamnya paham bahwa berdasarkan kekuatan yang mereka tunjukkan, mungkin saja bisa mengalahkan naga darah, tetapi sama sekali mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Naga darah bahkan lebih jelas tentang hal ini. Tubuhnya yang panjang dan berliku berputar-putar di udara, tampak santai. Mulut naganya terbuka dan tertutup dengan lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba turun dari lapisan surga ke-9. Saudara Su, kodok terkutuk, burung merak yang tampan, pelang yang pelit, kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu tidak membuat kemajuan? Tidak bisakah kamu merawat makhluk jelek ini? Semua orang memiliki ekspresi yang berbeda ketika mendengar suara ini. Su Tuntian dan yang lainnya jelas tahu siapa itu. Keterkejutan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan sama sekali, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan ejekan orang lain. Naga darah Wu Wang adalah kebalikannya. Meskipun dia tidak dapat diganggu di tengah pertempuran sengit, mampu menyembunyikan dirinya dalam jarak sedekat itu tanpa ketahuan berarti dia setidaknya berada di level Naschen Sol. Seorang penggarap jiwa baru yang sempurna lainnya. Dalam sepersekian detik, dia sedikit ragu apakah kata-kata, takdir ada di pihakku, itu benar atau tidak. Tidak ada yang tahu situasinya lebih baik daripada dia. Batasnya adalah enam orang. Jika ada satu lagi, dia harus bersusah payah untuk melarikan diri. Yang tidak disadari oleh siapapun adalah ketika suara itu datang, ekspresi aneh melintas di wajah Zhang Fan. Itu dia. Naga banjir keinginan umu, pembalik laut. Kemudian, raut wajah gembira yang tak kentara muncul di wajahnya. Dengan kedatangan orang ini, keadaan menjadi tujuh lawan satu. Naga darah tidak punya pilihan selain melarikan diri. Baiklah kalau begitu. Ledakan. Suara udara terkoyak dan raungan naga mengguncang langit dan bumi. Wujud asli naga banjir biok umu turun dari langit dan menerkam naga darah. Kedua raksasa itu bertarung dalam jarak dekat, dan raungan naga itu membawa momentum mengerikan yang tampaknya mampu menjungkir balikkan dunia. Sutuntian dan iblis lainnya adalah Star Venerable dan Star Lord. Bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan seperti itu? Sambil meraung, mereka semua bergabung dalam pertempuran. Momentum tujuh jiwa baru yang melawan naga darah telah terbentuk. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mata Zhang Fan bersinar terang. Suara lonceng yang samar-samar mengungkapkan gairah yang tersembunyi di balik ketenangannya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.